Selamat pagi, halo semuanya. Selamat datang di webinar Mini Bootcamp 2 bersama Data Bangalore. Matahari-hari ini akan disampaikan oleh Kak Farih Aliansyah selaku Data Science Specialist Amploi. Dan perkenalkan, saya Fitri Sethiati selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan juga teman-teman sebelum memulai acara dimohon untuk on-camp terlebih dahulu ya. Yuk teman-teman, on-camp dulu ya. Yuk on-camp dulu yuk. Sebelum memulai, aku ada informasi tambahan nih untuk teman-teman semua. Jadi kita ada di akhir sesi ada hadiah Rp300.000 untuk 4 orang pemenang. Caranya adalah kalian memfoto atau men-screenshot diri kalian sedang mengikuti webinar kami. Di-upload ke Instastory, lalu tag ke Instagram at data underscore bangalore. Atau boleh juga tag Instagram aku at fitri Sethiati. Nanti bakal aku repost. Dan besok di akhir sesi kita akan menemukan komenannya. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Pak Fahri join langsung aja aku kepada Buka Fahri Aliansya dipersilakan Halo tes tes 1 2 Kedengeran gak suara ko? Halo kedengeran Kak Oke Teman-teman tolong di mute dulu ya Kelihatan Share screennya Kelihatan Kak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Semoga juga teman-teman Mental Kesehatan Psikis maupun fisiknya Sehat juga Semoga Karena sekarang lagi pandemi ya Kerja pun WFH Sekolah pun WFH Semua serba WFH Kita gak bisa ketemu sama teman-teman yang biasanya di kelas itu Ngobrol-ngobrol ya kan Nudibahin sekarang cuma di Apa By webinar aja Yang artinya kurang seru gitu ya kan Tapi Semoga Pada mini bootcamp kedua ini Teman-teman dapat ilmu yang saya sampaikan sesimpel mungkin Semodify mungkin Supaya teman-teman Nyampe ke kepala teman-teman Kayak gitu Oke saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Pertama Judul dari Sesi ini Adalah How to create effective EDA Bagaimana caranya untuk membuat EDA yang efektif Mungkin teman-teman nanya EDA itu apa EDA itu exploratory data analysis Jadi Gimana caranya itu Ngebuat Atau menghasilkan insight-insight Dari data Yang punya Teman-teman gitu Jadi Teman-teman punya data Kemudian Bagaimana sih caranya Supaya dapat Insight-nya kayak gitu Itu dengan cara efektif Tapi Efektif ini Maksudnya apa Tidak memakan banyak waktu Gitu Jadi teman-teman mungkin cuma 10 menit Atau 20 menit Kayak gitu Maybe Kalau teman-teman Junior data science Bisa sampai sehari Dua hari Untuk menemukan EDA ini Tapi kalau misalnya Coba di sesi ini Saya coba Cuma 10 menit Atau bahkan kurang Kayak gitu Oke Sebelum masuk ke materi Saya perkenalkan diri dulu Nama saya Farid Aljansyah Saya sekarang sebagai Data scientist Specialist Employee Startup dari US Bukan di Indonesia Kemudian Journey saya Saya pernah menjadi data scientist Di Amartya Tahun 2018 IRI Room Tahun 2020 Kemudian Pernah jadi data scientist Research Di Kominfo Pada tahun 2019 Ketika zaman-zamannya Jokowi-Persabok Gitu Yang lagi rame-ramenya Hoax ya Nah Sekarang juga saya Menjabat dua 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 status Data scientist Di US Sama data scientist Lead Maksudnya Nge-lead Mimpin data scientist Di daerah Madura Gitu Semuanya Oke Content of decision-nya Content Sesi sekarang Itu kita Mempelajari tentang ini Pertama Review dulu kita nih Nge-review data science Metodology Kemudian yang kedua Cara mendapatkan Insect data EDA Dengan cepat Kayak gitu Dengan secara Ini dari gambar disini Teman-teman bisa lihat Ini ada raw data Data yang beribu-ribu Ataupun data mentah Kemudian data mentah Setelah itu Di preprocessing Artinya Dimodifikasi Sebagus mungkin Datanya itu Maksudnya Sebagus mungkin itu apa Ya dibersihkan Kemudian Entah menambahkan Variable baru Atau mengurangkan Variable baru Kemudian Entah Distandarisasi datanya Dan lain-lain Kemudian Langkah selanjutnya Ada clean Clean and structure data Ini membersihkan Data Teman-teman Otomatiskan Dapat data Datanya gak mungkin bersih Ya kan Data di dunia nyata Itu tidak mungkin bersih Saya berani jamin Tidak seperti data di kegel Ya kan Maksudnya gitu Kalau data di kegel Kan cuma Yaudah lah Gue tinggal Import data Kemudian cleaning Ala-ala biasa aja Gitu ya Cuma nanti ketika Di real cash Teman-teman itu Bener-bener repot Gitu Bener-bener Sesibuk mungkin Dan disitu Skill teman-teman itu Berdasarkan jam terbang Gitu Bukan berdasarkan Kemampuan Sebenarnya jam terbang Berdasarkan jam terbang ya Kemudian setelah itu IDE Nah Dari IDE ini Kita dapat apa Dapat insight Kemudian report Sama visual graphic Gitu Insight ini apa Insight adalah Dat Apa ya bahasanya ya Informasi yang dapat diambil Dari data teman-teman Kayak gitu Kemudian report Report ini laporan Sebenarnya hampir sama Kayak insight juga Cuma report itu Lebih bersih datanya Daripada insight Kemudian visual graphic Gitu Graph Ini Dibuat Pie chart Bar chart Dan lain-lain Pokoknya dibuat visual Kayak gitu Supaya Datanya itu Data structure-nya Supaya Si audiensnya ini Ngena gitu Ngena itu maksudnya Paham Gitu Baru dibuat model Kemudian baru Dijadi data driven product Data yang sudah Jadi Gitu lah Oke Pertama kita bahas dulu Tentang Nge-review dulu Kita Nge-review Data science methodology Pertama Langkah pertama Teman-teman Sebelum masuk ke sini Kita dulu Kasih tau dulu nih Pengertian dari Data science methodology Apa sih pengertian Data science methodology Data science methodology Adalah Bagaimana Proses kerja Proses kerja data science Itu gimana sih Nah itu data science methodology Gampangnya Proses kerjanya Maksudnya adalah Rule by rule Step by step Kayak gitu Secara teratul Sehingga menghasilkan Insight dan model prediksi Nah disini Saya merahkan Saya highlight Insight dan model prediksi Ini maksudnya apa Ini adalah hasil kerja Dari Dari Pekerjaan data science Data science itu Menghasilkan Dua Produk Pertama insight Insight itu hasil dari Bisa ya Bisa hasil dari EDA Atau bisa hasil dari Analytic approach Kemudian Atau juga bisa Hasil dari model Kemudian yang kedua Model prediksi Model prediksi ini apa Model prediksi itu sistem Sistem yang kita buat Sistem yang dibuat oleh data science Maksudnya apa Maksudnya ketika teman-teman Mencoba masuk ke aplikasi Tokopedia Mungkin ini tuh Teman-teman baru masuk gitu ya Kok dia kok bisa tau ya Kemauan gue Gue mau beli ini Tapi si aplikasi ini Udah tau nih Udah tau gue mau beli ini Nah itu Berdasarkan apa Berdasarkan data otomatis ya kan Nah itu dikerjakan oleh Data science Kayak gitu Mungkin teman-teman bingung Kok dia bisa tau sih kak Nah Dia itu bisa tau Gara-gara insight Ada dua kemungkinan ya Insight yang lagi trending Atau insight behavior teman-teman Insight kebiasaan teman-teman Oke Sekarang masuk ke business understanding Pemahaman bisnis Business understanding kan bahasa Indonesia Pemahaman bisnis ya Jadi di business understanding Ini tuh ngebahas tentang apa Yaitu problem apa Yang ingin kamu selesaikan Sebagai data science Ya kan Jadi itu data science itu Memang sebagai problem solver Ya kan Makanya dia disini Langkah awalnya Langkah awalnya itu Pertama itu business understanding teman-teman Ini Memahamin bisnis Baru analytic approach Pendekatan analytic Baru data requirement Data requirement ini adalah Data apa yang dibutuhkan Data apa yang dibutuhkan Ketika dari tahap ini Dari analytic approach Kemudian setelah itu Data collection Data collection ini mengoleksi data Mengoleksi data dari mana Dari internal atau eksternal Internal maksudnya apa Maksudnya adalah dari Data-data perusahaan Sedangkan eksternal Itu dari scraping website Apa ya Twitter, Google, anything lah Pokoknya dari eksternal perusahaan Kemudian data understanding Data understanding ini adalah Pemahaman data Nah EDA ini Itu Hasil kerja dari data understanding Dari pemahaman data understanding Jadi data Kita memahami data Data kita pahami Mahaminya gimana Mahaminya dari EDA itu Dari exploratory data analysis Apa yang dipahamin Yang dipahamin ya Statistika deskriptif Multivariate Univariate Kemudian Datanya kosong atau enggak Kemudian Insight apa yang didapat Yaitu Yang bisa kita lakukan Visualisasi ya tentunya Kayak gitu Supaya gampang Ngenak ke audiensnya Kemudian setelah itu Setelah data understanding Kemudian data preparation Mempersiapkan data Ya kan Udah nih Udah mempersiapkan data Baru balik lagi Mungkin teman-teman nanya Kak ini kok Callback ya Balik Puter balik gitu ya Nah ini Maksudnya Ketika Ini ya Misalnya data collection Ketika data collection ini Kekurangan data Ya Ketika pada ini nih Kekurangan data Ini kan mengoleksi data Balik lagi ke data requirement Kayak gitu Pokoknya itu Intinya yang bulat balik ini Tanda panah Kayak gitu Dari business understanding Pertama kita business understanding Bahasnya Dia kan memahami businessnya Memahami business itu Pertama otomatis Dari problem dong Dari masalah Nah dari problem ini Ini maksudnya apa definisinya Definisinya adalah Masalah apa Yang kalian ingin pecahkan Ya kan Kan gak mungkin Kita memecahkan masalah Semua masalah perusahaan Atau semua masalah Lingkungan kita pecahkan Otomatis kan harus ada Kerucutan Ya kan Harus di concern Ya kan Harus di Subjektif Eh bukan Spesifikan Kemudian Selanjutnya itu goals Goals ini adalah Improvement apa Yang mau dicapai Maksudnya apa Maksudnya adalah Otomatis kan setelah teman-teman Dapat masalah Ya Otomatis Teman-teman pengen dong Memecahkan masalah itu Ya dari problem itu Nah Pengennya itu Otomatis kan ada goalsnya Pasti menimbulkan goals Maksudnya Akibatnya Akibat dari problem Pasti ada goalsnya Ada tujuannya Ya kan Oke Problem Goals Itu dua arah Ya dua arah Arah yang berlawanan Maksudnya ya kan Setelah goals Kita udah dapet goalsnya Baru objektif Objektif itu apa Objektif itu gimana sih Caranya supaya dapet goalsnya itu Kayak gitu Teman-teman Kemudian next Disini ada business metrics Setelah business understanding Kita udah pahamin Kita udah dapet problemnya Udah dapet goalsnya apa Kemudian objektifnya Caranya gimana Kemudian langkah selanjutnya Adalah business metrics Business metrics ini apa Business metrics adalah Cara mengukur Apakah proyek Yang dikerjakan itu Sukses atau enggak Maksudnya apa Maksudnya itu Kita sebagai data science Otomatis kan Hasil kerjaan kita Entah itu insight Atau modeling Itu kan Kita gak tau nih Parameter sukses Atau enggak itu gimana Nah Pengukuran itu Atau parameter itu Itu dikerjakan Atau dilakukan Dengan yang namanya Business metrics Kayak gitu Oke Di sini business metrics Gambar-gambarnya Teman-teman bisa lihat Ada stackholder Shareholder Kemudian process requirement Metrics Kemudian goals Work output Value information Improve Dan lain-lain Pokoknya banyak lah Nah Di business metrics Harus berdasarkan Nih Jadi gini Teman-teman mungkin agak bingung ya Mengenai business metrics Nah business metrics itu Ini gini Pertama Adalah Apakah proyek Yang dikerjakan sukses Atau tidak Itu pertama Kunciannya Kemudian Business metrics itu Harus berdasarkan Lima faktor Lima faktor apa aja Nah ini Ada specific Measurable Actionable Relevant Timely And cost effective Gitu Nah Dari yang ini Maksudnya apa sih Ya kan Pembacaan itu Jadi itu Pem Jemberangan Dukan jemberangan Penjabaran Penjabaran dari lima faktor Business metrics ini Itu pertama Fokus Pada hasil yang diinginkan Itu dari Penjabaran dari spesifik ya Fokus pada hasil yang diinginkan Oke Fokus Kemudian kedua Measurable Dapat diukur Maksudnya apa Buatlah Sistem Sesederhana mungkin Jangan melakukan business metrics itu Terlalu lebay Jadi udah cukup Sederhana udah cukup Gak usah Kayak teman-teman Contohnya apa Contohnya teman-teman Pengen Misalnya teman-teman Di perusahaan finance Nah di perusahaan finance itu Misalnya Pengen Mendeteksi Kalau orang ini Cocok gak nih Dikasih kredit Dikasih pinjaman kredit Nah ketika dikasih pinjaman kredit Parameter-parameternya Customer-customernya kan pasti udah tau dong Udah enak lah turukurnya Nah itu jangan dibuat Ribet Jangan dibuat aneh-aneh Dibuat sederhana mungkin aja Nah itu Maksudnya measurable Kemudian actionable Itu maksudnya apa Libatkan semua anggota Yang berpartisipasi Tanpa kecuali Artinya Stakeholdernya Teman-teman itu harus benar-benar merata Nah disini Agile management Itu benar-benar harus Di Asah gitu Maksudnya Agile management itu Team working ya Kalau gak salah ya Kayak kerjasama gitu lah Kemudian Ada relevant Relevant ini Relevant Maksudnya apa Mendasarkan matrik Pada tujuan organisasi Dan prosesnya Jangan hanya dilihat Pada fokus yang capek saja Melainkan Harus melihat dari sisi Tujuan organisasi Kita sebagai data science Kita gunanya apa Kayak gitu Kemudian yang terakhir Cost effective itu Menggerakkan pegawai Atau Tim-tim kita Itu benar-benar Se Apa ya bahasanya ya Se efektif mungkin Supaya Gak Supaya apa ya bahasanya Supaya gak gabut gitu lah Supaya gak gabut Nah kalau gabut kan bahasanya Gila lu makan gaji buta gitu Maksudnya gitu Efektif Efektif biaya Kemudian selanjutnya Ini ada analytic approach Bagaimana Apa itu analytic approach Analytic approach adalah Bagaimana Kamu bisa menggunakan data Untuk menjawab problem Gitu kan Teman-teman setelah udah dapet Bisnis understanding Langkah selanjutnya Analytic approach Analytic approach itu pendekatan Analytic Maksudnya apa Maksudnya adalah Bagaimana Kamu sebagai data science Itu bisa menggunakan data Untuk menjawab problem Jadi kita punya data Nah dari data ini Otomatis kan Kita udah dapet bisnis understanding Kemudian kita Tinggal mikirin Gimana nih Dari data ini Gue bisa mecahin masalah Gitu Itu maksudnya analytic approach Nah di analytic approach Kita itu Terbagi menjadi Empat ini Pertama teman-teman Deskriptif analytic Ini paling sederhana Teman-teman Deskriptif analytic itu Maksudnya Yang dilihat aja What happen Gitu Jadi cuma yang dilihat Jadi Maksudnya apa yang dilihat Kita cuma Ngelihat dari statistika Deskriptif aja Gitu Lihat dari Minnya Dari rata-rata Lihat dari nilai minimumnya Lihat nilai dari maksimumnya Lihat dari nilai Medium Ya pokoknya Lihat dari statistika Deskriptif lah Nah itu What happen ya Kemudian Diagnostic Diagnostic ini adalah Why did it happen Kenapa Hal itu terjadi Ya kan Nah dari kenapa Dari pertama kita lihat nih Dari statistika Deskriptif Oh kayak gini Oh ternyata Meanya segini Oh ternyata mediannya segini Kita udah tau nih Oh-ohnya tadi Ya kan Yang dari statistika Deskriptif Kita udah Udah paham Kemudian Otomatis kan ada pertanyaan ya Kenapa kok bisa Rata-ratanya segini sih Ya kan Kenapa sih kok bisa mediannya segini sih Ya itu Namanya adalah Diagnostic analytic Ya kan Setelah kita tau Kenapanya itu Baru kita tau nih Oh gara-gara ini Misalnya ya Oh gara-gara ini Otomatis kan kita bakal Masuk ke Predictive analytic Nah What will happen Ketika temen-temen Ketika temen-temen paham Karenanya itu Ya kan Otomatis temen-temen Paham dong Apa yang dilakukan setelah itu Maksudnya Tindakan apa yang dilakukan setelah kita tau Alasannya Otomatis kita tau dong Kayak contoh gini Oh temen-temen paham nih Kalau temen-temen putus sama cowok temen-temen Atau sama cewek temen-temen Itu mungkin karena LDR Misal Atau mungkin karena ekonominya Atau mungkin karena Kebanyakan Diajak Makan di warung aja Mungkin Nah Itu kan karenanya Otomatis setelah karena itu Aduh Kok gue diputusin nih Oh mungkin gak gara itu kali ya Hipotesisnya Gak gara gue Dalam tanda kutip Gue sering Kayaknya gue Sering ngajak lo makan di warung Mungkin lo kesel kali ya Bahasanya Lo gak pernah diajak Enak Hidup ya Hidup enak maksud saya Sorry Hidup enak ya kan Otomatis dari situ kita bakal tau Apa yang harus kita lakukan Supaya Si mantan ini tuh nyesel Ya kan Otomatis predictive analytic dong Oke Gue kerja 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 Kayak gitu Bahasanya gitu loh Maksudnya Increase valuable Gimana caranya Ngingkatin value dari Temen-temen Kayak gitu Nah setelah itu Masuk kesini Prescriptive analytic Prescriptive analytic ini Maksudnya apa Maksudnya ini How can we make it happen Maksudnya apa Realisasi Jadi temen-temen Jangan cuma Oh gue harus kerja Oh gue harus Ngingkatin live value Jangan cuma Diomongin aja Jangan cuma Omdo aja Maksudnya gitu Nah gimana Caranya supaya Jangan cuma omdo Ya lakukan Just do it Nah itu maksudnya adalah Prescriptive analytic Gitu temen-temen Disini ada tulisan Fokusan untuk mendapatkan EDA Atau exploratory data analysis Itu adalah Artinya gini ya EDA itu Bisa didapat dari Diagnostic analytic Ya Dan juga bisa didapat Dari data understanding Cuma Mayoritas didapat Dari data understanding Gitu Dari pengaman data Oke Sampai sini temen-temen Ada pertanyaan gak Kalau ada Chat aja Atau boleh Apa Speaking Kalau aman Tulis aman Maksudnya kalau udah paham Sorry Maksudnya kalau udah paham Tulis aman Oke aman ya Aman semua Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita masuk ke EDA Ada pertanyaan gak sih Gue ngeri ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Tanya aja temen-temen Gak usah sungan-sungan Jadi biar Distraksi di kepala Temen-temen itu Terpecahkan Gitu Sekarang kita masuk ke EDA ya Apa itu EDA EDA adalah Exploratory Data Analysis Itu bahasa Inggrisnya EDA adalah EDA adalah Proses Analisis Untuk memahami Karakteristik data Ya Jadi di EDA itu Temen-temen itu memahami Karakteristik data Itu intinya Kemudian dan hal-hal Yang perlu kita lakukan Agar data tersebut Dapat digunakan Untuk proses membelajar model Maksudnya apa nih Dari kalimat dan hal-hal Sampai sini Maksudnya adalah Cleaning data Maksudnya itu Jadi cuma saya jemrengin aja Kayak gitu Saya jabarkan Sorry EDA pokoknya intinya adalah Gimana sih caranya temen-temen Buat memahami Karakteristik data Temen-temen Ya kan Ketika temen-temen udah paham Karakter data Temen-temen Ya kan Oh Karakternya Pas temen-temen lihat Oh ternyata rata-ratanya Gara-gara ini Oh ternyata medianya ini Oh ternyata Missing value-nya Di variable ini Atau di feature ini Ya kan Otomatis kan temen-temen udah tau nih Celah-celahnya Bahasanya yang cacatnya dimana Dan yang positifnya dimana Temen-temen udah paham Ya kan Setelah temen-temen paham Nah Dari situ temen-temen bisa Melanjutkan ke modeling Gitu Data preparation dulu maksudnya Sorry Data preparation dulu baru modeling Gitu Ketika temen-temen udah tau Tadi kelemahan dan Keuntungan Negatif dan positif Maksudnya gitu EDA is the key of model Kemudian Next EDA EDA itu apa EDA itu Insect data to get Good prediction model Jadi Insect data Gimana caranya Supaya temen-temen itu Ngebuat model Berdasarkan insect data Gitu intinya Gimana caranya temen-temen Membuat model Berdasarkan insect data Itu EDA Kegunaan EDA Maksudnya Dari sini Dari EDA ini Temen-temen bisa lihat Kalau tahap-tahapnya Ini yang saya orenin Data understanding Kemudian Prosesnya gimana Prosesnya adalah Data mentah Data mentah Di proses Di proses ini Kita lakukan Explorative data analysis Atau EDA Outputnya apa Outputnya adalah Data mentah lagi Mungkin temen-temen nanya Data mentah lagi Kok bisa Iya data mentah lagi Kenapa Karena di proses Data understanding Temen-temen tidak perlu Melakukan Data preparation Mungkin temen-temen Bingung ya Data preparation apa Data preparation adalah Proses untuk Memodifikasi Data temen-temen Maksudnya Memodifikasi adalah Nge cleaning Membersihkan data Gitu Entah memodifikasi Ngurubah Bentuk variable-nya Dalam bentuk standarisasi Normalisasi Atau apapun Ya kan Nah Itu kalau itu Di data preparation Sedangkan di data understanding Itu cuma Hasilnya adalah data mentah Dan insight Jadi di data understanding Itu seringan mungkin Sesimpel mungkin Secepat mungkin Itu yang temen-temen Harus lakukan Gitu Setelah dari data understanding Masuk lagi ke data preparation Nah di data preparation Kita lakukan data mentah Dan insight Insect Insect yang mana Insect yang sudah Insect Berdasarkan output Pada tahap Data understanding Kayak gitu Proses dari data preparation Ya ini Pre-processing Feature processing Gitu Apa ini Ya tadi saya bilang Nge cleaning data Ngeformat data Dan lain-lain Pokoknya intinya Ngebuat data Sefit mungkin Kalau temen-temen mungkin Agak Kurang paham Temen-temen bisa cek Youtube-nya data pengalor Itu pada Mini bootcamp 2 Mini bootcamp 1 Sorry Itu tuh Saya bahas Machine learning preparation Gimana caranya Supaya data Sebagus Mendapatkan data Sebagus mungkin Nah itu Saya udah bahas Cuma ini kan flashback Ini mundur Materinya Ya gitu Data training Setelah itu Disini ada kalimat We use data analysis And visual Jadi setiap proses Setiap proses dari sini Ini tuh Menghasilkan visual Temen-temen Jadi temen-temen Jangan cuma Visualnya tuh Di data understanding aja Kalau bisa semuanya Divisualisasiin Di data understanding Data preparation Di modeling Di evaluation Di deployment Kalau bisa divisualisasiin Supaya apa Supaya audience Atau product manager Temen-temen Itu paham Supaya ngena gitu Di data exploration Itu menghasilkan visualisasi Ya kan Kemudian kita juga Find missing Menemukan missing Maksudnya pattern gitu ya Kemudian Look for correlation Melihat korelasi Jadi dari data exploration Itu menghasilkan Menghasilkan data korelasi juga Nanti disini saya bahas kok Fokusan untuk mendapatkan EDA Diagnostic Analytic Dan data understanding Balik lagi Disini Tagline-nya Saya terus-terusan mengulang Oke Insect apa yang kita inginkan Dari EDA Insect yang akan membantu kita Melatih model yang lebih baik Otomatis kan temen-temen bertanya nih Kan kita melakukan EDA ya Ya kan Itu apa yang kita lakukan Ya mencari insight Ya kan Terus temen-temen nanya lagi Terus insect apa yang di Insect apa yang dalam tanda kutip Dikatakan bagus Ya kan Ya insect yang akan membantu kita Melatih model Melatih model machine learning Yang lebih baik Kayak gitu intinya Jadi temen-temen di data Understanding Jadi temen-temen gak cuma Menghasilkan Insect aja Jadi kalau bisa Insect temen-temen Juga berguna Bagi machine learning temen-temen Supaya apa Supaya temen-temen kita Ketika melakukan modeling Atau membuat System machine learning Itu temen-temen paham nih Rule-rule-nya Maksudnya rule-rule-nya apa Maksudnya temen-temen itu paham Feature selection Atau Apa ya bahasa gampangnya ya Temen-temen paham Variable-variable mana Yang bagus digunakan Untuk modeling temen-temen Nah itu Gampangnya Oke Disini Yang dilakukan di EDA Dan disini Yang jangan dilakukan di EDA Do it Dan do not do it Apa yang dilakukan Yang harus dilakukan di EDA Pertama bagaimana Sebaran nilai Dalam feature dan label kita Temen-temen Analisis ini dulu nih Sebaran nilai Dalam feature dan label kita Ini dilihat dari mana nih Ya kan Dilihat dari statistika deskriptif Itu sudah cukup sebenarnya Udah lihat aja Yaudah tinggal data Dot describe Dalam kurung-kurung Gitu doang kan Itu codingannya Kemudian Disini ada pertanyaan Apakah kira-kira feature Yang kita miliki ini cukup Untuk prediksi Ya kan Temen-temen mungkin Agak mikir nih Ketika di EDA Karena kenapa Karena di EDA adalah Tahap data understanding Atau pemahaman data Nah Di pemahaman data Otomatis temen-temen Menghasilkan pertanyaan ini Yang titik Titik hitam ini Jadi apakah Kira-kira Jadi temen-temen nanya gini nih Ini kira-kira feature Atau variable-nya Cukup gak Cukup gak ya Kalau gue buat Sistem kayak gini Kayak gitu Ini kira-kira variable-nya Make sense gak ya Kalau gue buat Machine learning kayak gini Kayak gitu Kemudian yang kedua Pertanyaan kedua Yang harus temen-temen lakukan Adalah Persiapan macam apa Yang harus kita lakukan Sebelum data set kita Dapat digunakan Dalam proses pelatihan Model machine learning Maksudnya apa Jadi temen-temen itu Ketika dalam Tahap data understanding Atau EDA Ya Itu temen-temen udah lancar nih EDA-nya Kemudian masuk ke model machine learning Nah Ketika masuk ke model machine learning Temen-temen gak langsung jebret Masukin nih Semua variable Atau semua feature ke model Itu kenapa Kalau temen-temen masukin semua Nanti membuat machine learning Itu menjadi bodoh Bahasanya bodoh Apa ya Kalau enaknya ya Menjadi machine learning Itu menjadi bingung Terus penyebabnya apa Ketika machine learning bingung Ya Akurasi Atau Sistem dari machine learningnya Ya Low Low grade Rendah akurasinya Kayak gitu Kemudian Do not do it Jangan lakukan ini Jangan Pokoknya intinya gini Jangan mencari Business story Dari data yang dimiliki Maksudnya apa Maksudnya gini temen-temen Ketika temen-temen Sudah melakukan EDA Di variable 1 Nah Di variable 1 Temen-temen bertanya nih Misalnya Ini kenapa ya Kok rata-ratanya segini Jangan Kenapa jangan Karena di tahap EDA itu Itu cuma kita memahami Data understanding Atau memahami data aja Bukan memahami Business story Ya Bukan memahami perjalanan bisnisnya Kalau memahami perjalanan bisnis Itu kerjaan dari Business intelligence Bukan kerjaan dari data science Sebenarnya sama sih Kerjaan data science juga Cuma Lebih dalaman BI Gitu Kemudian yang kedua Mengubah atau membersihkan data Dipahami saja Jangan disentuh dulu Ini maksudnya Jangan dibersihin datanya Udah biar datanya cacat dulu Ya kan Habis datanya cacat Kemudian langsung masukin Temen-temen Lakukan EDA Explorative Data Analysis Ini gunanya buat apa Kenapa kok Nggak boleh dibersihin dulu kak Gitu Karena Ini EDA itu adalah Tahap data understanding Bukan tahap data preparation Itu yang perlu temen-temen Garis bawahi Data preparation kan tadi Saya bilang Nge-cleaning data Nge-format data Dan lain-lain Membaguskan data Intinya Makanya saya tulis kayak gitu Jangan Membersihkan data Jangan mengubah data Cuma ini aja nih Pahami aja dulu Datanya Gak usah lo tak atik Gitu Sampai sini ada pertanyaan nggak Takut Yang kelewat Atau kecepatan Masih lewat Masih lama Ada pertanyaan Temen-temen Dari 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 Sebenernya Yang saya jelasin IDE ini Itu adalah Perannya DS Sama DA Sebenernya Kalau DE itu Data engineering Data engineering Itu Prosesnya ETL Exploratory Transformation Sama Etl Amalut Sorry Amalut Dia Apa ya Bahasanya Memproses data Dari database Ke Data Data yang kita Jadi Data Menjadi Data yang bagus Maksudnya IDE Kerjaannya Bedanya Machine learning Deep learning Artificial intelligence Apa ya Sebenarnya Pertanyaan ini Tidak masuk ke IDE Tapi coba saya jawab Machine learning Itu adalah Tahap Bagaimana Komputer Atau Komputasi Atau Python Gampangnya Gitu Itu Belajar Belajar terhadap Data Temen-temen Ya kan Tapi Belajarnya Itu Data science Itu harus Ngotak-ngatik Harus Feature extraction Maksudnya apa Ya harus Nge-cleaning data Harus Nge-format data Ngestandarisasi data Ngenormalisasi data Itu machine learning Sedangkan deep learning Itu temen-temen Tidak perlu melakukan tadi Yang saya sebutkan Cleaning Format Dan lain-lain Gak perlu Itu cukup Langsung aja Masuk ke modeling Itu deep learning Sedangkan AI Artificial intelligence Itu adalah Kecerdasan buatan AI itu adalah Lingkaran besar Sedangkan lingkaran kecina Itu data science BI DA DE Nah itu Artificial intelligence Itu luas Pokoknya Besarnya itu Itu Bahasanya Artificial intelligence Itu kakek Kemudian Anaknya itu Data science Kemudian Apalagi ya Machine learning engineer Ya gitu-gitulah Kayak itu Pake aplikasi apa Maksudnya aplikasi apa Saya belum Ngebuat aplikasi Belum itu Belum Nampilin python Oke Ini pake python Ada pertanyaan lagi gak Temen-temen Kalau aman Bilang aman Kalau ada pertanyaan Monggo Ditulis Atau Berbicara Atau speaking Di kolom chat Masih ada Ini lagi aku baca Mas perbedaan proses IDE Untuk analisis Deskriptif Dan diagnostik Pada role Business Analysis Ini ya Pada Role BI Dengan DS Itu dimana ya Oke Perbedaan IDE Pada DS DS BSI Pada proses IDE Itu bedanya Dimana Bedanya Kalau BI Itu tuh Perlu memahami Diagnostik Analitiknya Jadi perlu memahami Dalem banget nih Jadi perlu memahami Business storynya Kira-kira data ini Dapetnya dari mana ya Kira-kira karena apa ya Nah itu Itu BI Kerjaannya sampai Dalem-dalem Sampai Ngenak ke customer Basnya gitu Sampai ke Privacy Customer Dengan DS Atau data science Itu sebenarnya Fokusannya itu Lebih ke Model machine learning Sebenarnya itu Cuma Kalau di Indo Apa ya Di Indo sih terlalu Ini sih Terlalu serakah Sebenarnya Pekerjaannya semua Dikerjaan sama DS Sebenarnya Kalau di Indo ya Misalnya kalau di US Enggak Jadi US Lebih ke ML Kalau perbedaan Antara data science Dan analysis Data science itu Oke DA sama DS DA itu Bapaknya Sedangkan Eh sorry Data science itu bapaknya Data analysis itu anaknya Itu gampangnya gitu Jadi lebih susah data science Ketimbang data analysis Itu gampang ya Kalau data science Kenapa kok bisa dibilang susah Karena data science itu Perlu modeling juga Perlu melakukan Modeling Atau machine learning Sedangkan data analysis Itu gak perlu Data analysis itu cukup Mencari insight-insight aja Gitu Atau perlu melakukan EDA aja gitu Jadi sebenarnya Bagaimana cara kita Melatih kepekaan kita Terhadap suatu data Sehingga Explore data kita Lakukan itu maksimal Sebenarnya ini jam terbang Mbak Elva Ini sebenarnya jam terbang sih Kalau buat Data itu Bahasanya Supaya kita Sense Sense kita terhadap data itu Oke Itu berdasarkan jam terbang Gak bisa kita Ada tips Tricknya gitu Gak bisa Soalnya Kenapa Saya ngomong gini Soalnya kita itu Dapat projekan Data science Dapat projekan itu Beda-beda Gitu Setiap case itu Pasti beda penanganannya Gak bisa sama Makanya saya bilang Jam terbang Kayak gitu Experience Ada lagi gak Pertanyaan Atau kalau udah Bilang aman Dia tidak sampai Ke proses ML Apakah role DA Perlu business story Juga layaknya bisa Enggak Dia DA itu memang Gak sampai proses machine learning Kemudian DA juga Gak setajam Business intelligent Yang perlu Business story Yang perlu paham Paham business story Gitu Jadi DA itu Bahasanya kayak Sebenarnya ya DA itu statistika Sebenarnya DA itu adalah Statistikawan Sebenarnya itu Cuma Modernnya lah Bahasanya gitu Modernnya Itu DA namanya Ada pertanyaan? Dua ya Gak ada pertanyaan lagi Atau ada? Kalau bilang gak ada Bilang aman ya Biar saya lanjutin Tulis aman Oke aman lanjut Sekarang kita masuk Ke bagaimana caranya Melakukan EDA Ini agak seru Mungkin teman-teman yang tidur Bisa berdiri dulu Atau bisa duduk dulu Kemudian Yang lesetan Atau yang senderan Bisa agak tegak dulu Supaya paham Bagaimana caranya melakukan IDE Pertama Deskriptif statistik Ini pertama itu Deskriptif statistik Apa itu Deskriptif statistik Atau bahasa indonesianya Statistika deskriptif Jadi Statistika deskriptif Adalah ringkasan statistik Dari setiap kolom Nah Dari setiap kolom itu Teman-teman memahami Statistikanya Atau memahami Meannya Mediannya Minimumnya Maksimumnya Missing value-nya Dimana Kemudian Nilai apa yang sering muncul Atau modus ya bahasanya Modusnya apa Nah itu Gampang kan Di data set yang dapat memberikan Gambaran besar keadaan data Nah Disini terbagi dua Langkahnya Langkahnya ini Sama ini Pertama Kolom Null value Nd types Maksudnya apa Teman-teman cek dulu Cek dulu Di data sini nih Ya Di kiri ini Caranya df.info Tinggal .info aja maksudnya Apakah Ada data Dengan tipe yang kurang sesuai Teman-teman harus cek dulu nih Ada gak Kira-kira Data yang disini Yang kita punya nih ya Ada gak ya Tipe yang kurang sesuai Gitu ya Contoh Ini Misal ada kolom Atau variable Name Name ini kan Nama ya Nama kan berarti kan Tipe datanya seharusnya objek Ya kan Jikalau Atau andaikan ya Andaikan teman-teman mendapatkan Name Yang tipenya adalah float Maka teman-teman harus ngebenerin Ya kan Harus ngerubah Tinggal As type Dalam kurung Apa Gitu Tinggal ngerubah tipe datanya Maksudnya Ya kan Ini suatu kesalahan yang besar Masa Variable nama Tipe datanya float Float itu apa kak Float adalah tipe data angka Ya kan Tipe data angka yang desimal Yang koma-komaan Kan gak mungkin nama itu koma-komaan ya kan Masa nama itu koma Titik koma Titik kan gak mungkin Kecuali Pakai sandi mors Kemudian Apakah ada data yang hilang Nah ini Teman-teman juga perlu Perhatikan di bagian sini Ada gak sih Ada gak sih data yang hilang disini Oh ada kak Ini nih Edge Disini 714 data Kemudian ini Kabin 204 data Tau hilang atau enggak Dari mana Dari sini nih Rank index Datanya itu ada 891 Ya kan Ini semuanya 891 Kecuali ini Edge sama Ini Sama kabin Berarti ada data yang hilang dong Sama ini nih Sama embarked 889 Nah teman-teman harus Cari tuh Kolom-kolom yang hilang Yang mana Gitu Kemudian yang terakhir Apakah ada kolom Dengan nilai yang tidak sesuai Dengan nama kolom Di sebelah kiri Eh sebelah kanan Sorry Cek data Disini teman-teman bisa perhatikan Apakah ada kolom Dengan nilai yang tidak sesuai Dengan nama kolom Maksudnya apa kak Maksudnya gini nih Ehm Disini Andaikan Name ini itu Namanya gak kayak gini Ya kan Ini kan Messenger.Mr.Simon Ya kan Ini bentuknya seharusnya objek Kalau ketika teman-teman DF.info bentuknya adalah Flood Maka teman-teman perlu perhatikan Balik lagi ke yang ini Yang titik pertama Kayak gitu Cuma bedanya Kita ngeliatnya langsung Kita ngeliatnya langsung Gak pakai DF.info Kita langsung liat gitu Langsung liat datanya Gitu Kemudian langkah selanjutnya Sebentar Oke Langkah selanjutnya adalah Teman-teman tinggal DF.describe Ini untuk Menampilkan Deskriptif Atau statistika deskriptif Dari data teman-teman Nah disini kan ada Min Rata-rata Ada STD Standar deviasi Kemudian ada minimum Ada Ki 1 Ki 2 Ki 3 Dan maksimum Ya kan Disini teman-teman bisa liat Disini statistika deskriptifnya Yang perlu teman-teman perhatikan Adalah yang ini Yang titik-titik ini Pertama Apakah nilai yang tertera Pada setiap kolom Masuk akal Teman-teman harus liat tuh Nah disini Yang tadi ada pertanyaan tuh teman-teman Yang saya jawab Berdasarkan jam terbang Disini saya coba Jam brain game Berdasarkan experience saya Pertama itu Apakah nilai Yang tertera pada setiap kolom Itu masuk akal Maksudnya Maksudnya masuk akal Gimana Maksudnya gini Teman-teman bisa liat Bentar Bentar Disini datanya 891 Kemudian Minnya 446 Kemudian Minimumnya 1 Disini yang perlu teman-teman perhatikan Kok Minimumnya Ada 1 ya Kemudian disini ada Maksimum 891 Teman-teman perlu perhatikan Agak bingung dong Oke Balik lagi Ke nama kolomnya Nama kolomnya Tapi passenger ID Kak Passenger ID itu apa Itu ID ID itu kan Berarti kan setiap orang Berbeda-beda nilainya Oke Berarti itu Lumrah Atau normal Kemudian kalau Ini Mana ya Disini gak ada contohnya sih Kayaknya H H H ini Minnya 29 Kemudian Minimumnya 0,42 Berarti ini anak bayi ya Kurang lebih ya Anak bayi Umur kurang Kurang 1 tahun Iya kan Ini masih masuk akal semua Teman-teman Datanya Nanti Ketika teman-teman kerja Atau apa Ini datanya udah saya bersihin sih Kalau teman-teman data Kerja atau apa Biasanya teman-teman tuh ada data-data yang cacat Yang membingungkan Maksudnya apa nih Biasanya di kolom H itu Saya pernah mendapatkan data Di kolom H itu yang minus angkanya Iya kan Minus 10 Mana ada sih umur itu yang minus Iya kan Nah itu kan suatu pertanyaan Iya kan Kayak aneh banget Nah makanya itu Pertama ini Apakah nilai tertera-tertera Pada setiap kolom masuk akal Iya kan Udah tahu Ternyata ada nilai minus di H Benerin Atau dihapus gak apa-apa Antara dihapus atau dibenerin Kayak gitu Kemudian kedua Apakah nilai maksimum Maksimumnya sama minimumnya itu Masih berada di batas wajar Maksudnya batas wajar Itu apa Maksudnya adalah Tidak terlalu jauh Terhadap min dan median Gitu Itu kolom maksimum yang wajar Yang maksimum yang wajar Itu adalah Tidak terlalu jauh Dari min dan median Kenapa Karena supaya Data dikatakan baik Itu adalah Apabila data itu Berbentuk distribusi gausan Atau distribusi normal Yang bentuknya ada Gunung gitu Yang bentuknya kayak gunung Mungkin kalian bisa searching Distribusi gausan Atau distribusi normal Itu tadi data normal Apabila Min sama maxnya Tidak terlalu jauh Dari rata-rata Sedangkan yang tidak normal Itu adalah jauh Yang jauh dari min dan median Temen-temen bisa cek Disini Jauh ga ya Di HD Ini 29 Kemudian Mediannya 28 28 sama 29 ini kan deket ya Ini kayaknya mendekati normal nih Kita cek minimumnya 0,4 sama 80 Waduh jauh banget Jauh banget Jauh dari mana Jauh dari rata-rata 29 ke 0 29 ke 80 Ini jauh banget ya kan Otomatis ini Temen-temen perlu Dipertanyakan Kira-kira Edge ini bener ga ya Nilainya Bukan maksudnya bener ya Maksudnya Ada data outlier ga ya Ada data pencilan ga ya Maksudnya gitu Ini kan pasti ada Data pencilan ya Saya coba Lihat Udah pasti ada Data pencilan Kemudian langkah selanjutnya Apakah ada kolom Dengan perbedaan Yang signifikan Antara Min dan median Perbedaan antara Min dan median Mengindikasikan Outlier Atau skew distribusi Maksudnya apa Ya tadi saya bilang Kalau andaikan Min sama median Terlalu jauh Range nya Maka ada indikasi Skew Atau distribusinya itu Bentuknya miring Nanti saya ada Ada disini kok gambarnya Ini contohnya ga ada Contohnya ga ada Tapi temen-temen bisa liat Passenger ID Disini min nya 446 Median nya 446 Berarti normal Yang ga normal Yang Normal semua sih Kayaknya semua Mendekati normal lah Bukan normal ya Tapi mendekati normal Ya gitu Kemudian langkah selanjutnya Apakah jumlah unik Values Itu masuk akal Maksudnya apa ini kak Maksudnya gini Jadi ketika temen-temen Coba cek Ini andaikan ya Andaikan disini ada Variable Sex Atau gender Ada kolom gender Gender kan Kalau di dunia kan Cuma ada 2 Men sama woman Ya kan Kalau andaikan nanti Ada nilai Something Ya kan Apa itu lah Pokoknya intinya Something gitu ya Lebih dari 2 Nah itu perlu temen-temen Pertanyakan Perlu temen-temen pertanyakan Makanya disini saya Tulis apakah jumlah Unik values masuk akal Gitu Itu kan gampangnya gitu Mungkin kalau di Thailand Data science Thailand Itu mungkin enak Ya kan Bukan enak sih Maksudnya Gimana ya Agak gampang lah Karena dia gendernya banyak Ada 17 Dan kalau di Indo Kalau andaikan ada Data gender Itu pas kita cek Wadih kok ada 5 Ini apa nih 3 nya Itu perlu temen-temen tanyain Kemudian Yang terakhir adalah Apakah frekuensi dari nilai Yang paling umum Terlalu timpang Ini temen-temen perlu pertanyakan Maksudnya terlalu timpang itu Jauh gitu temen-temen Range nya Nanti disini ada contohnya kok Tapi Tidak akan terlalu berguna Dalam klasifikasi Kalau nilai terlalu timpang ya Itu gak bakal guna di klasifikasi Kenapa? Karena disini akan menyebabkan Imbalance Gitu Data imbalance Tapi temen-temen agak Kurang familiar yang namanya Disini Ini ada gambar Ini namanya skew Ini skew negatif Ini bahasa Inggrisnya Negative skew Kemudian ada positive skew Ini positif yang Miring Gitu Sedangkan distribusi normal Atau distribusi gausan Itu yang ini Ya kan? Kan enak dilihat ya Nah Cita-cita temen-temen Atau cita-cita data scientist Itu membuat data Bentuknya ini Normal Bentuknya kayak lonceng Yang ini Gitu Kalau bentuknya kayak gini Gimana kak? Yaudah tinggal Di standarisasi Atau dinormalisasi Nanti kemungkinan Bentuknya berubah Mendekati normal Kayak gitu Oke Ini juga berlaku sama Seperti negative skew Nah sedangkan ini Median dan quartile Ini temen-temen Ya temen-temen kayak familiar banget deh Namanya median itu kan Key 2 ya Atau nilai tengah Ini Key 1 25% data Key 3 75% data Key R Atau inter quality range Key 3 dikurung Key 1 Ini gunanya buat apa? Ini cuma matematika aja sebenernya Coba temen-temen FYI aja sih Kemudian langkah selanjutnya Bagaimana caranya melakukan EDA? Yang kedua Yang kedua adalah univariate analysis Ini apa? Ini adalah analisis step column Secara terpisah Maksudnya apa? Melihat distribusi nilainya Secara detail Jadi temen-temen itu Cuma melihat distribusi nilai Berdasarkan satu kolom aja Atau satu feature aja Gitu Satu feature ini Persebaran datanya kayak apa Feature yang kedua Persebaran datanya kayak apa Feature ketiga dan seterusnya Persebaran datanya kayak apa Ya kan? Itu univariate analysis Itu Terbagi menjadi dua temen-temen Temen-temen harus melakukan Individual box plot Ya kan? Ini pakai data yang numerik Dan perlu melakukan Individual plot Distribusi plot Nah ini juga pakai numerik Perlu melakukan dua ini Kenapa? Alasannya Alasannya Langkah pertama yang ini Yang individual box plot Itu digunakan untuk Melihat Outliernya Ini nih yang titik-titik ini Outlier Nah outlier ini harus Dibinasakan Outlier yang berlebihan ya maksudnya Itu harus dibinasakan Kayak gitu Sedangkan kalau yang ini Ini digunakan untuk Melihat distribusinya aja Distribusi persebaran Distribusi atau persebaran datanya Kayak gitu Nah ini kan bentuknya normal Ini agak skew Ini normal 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 Ini agak skew Ini agak skew Ini agak skew Ini normal kayak gitu Nah Yang agak skew Yang agak skew itu Itu perlu dinormalisasi Ya kan? Supaya Datanya bentuknya kayak ini Normal Kayak gitu Apa yang dilakukan Di universe analysis Pertama Berapa banyak Dan Ini notenya ya Apa yang dilakukannya Berapa banyak Dan berapa jauh Outlier di setiap kolom Gitu Kira-kira teman-teman Perhatikan Berapa banyak nih Outlier yang ada Di data teman-teman Gitu Yang ada di Variable wrist Di variable forearm Di variable biceps Ini berapa nih Berapa banyak Outliernya Ya kan? Nah definisi umum Outlier itu adalah Yang ini Inter quality rank ini Yang ketiga Diturang ke satu Gitu Ini rumusnya nih Satu setengah kali IqR Gitu Kemudian yang kedua Bagaimana bentuk Distribusi setiap kolom Apakah normal Positive skew Atau negative skew Kalau dua ini Positive skew Atau negative skew Ya harus dinormalisasi Supaya bentuknya adalah Distribusi normal Oke Atau distribusi gausan Kemudian langkah selanjutnya Adalah Apakah ada nilai tertentu Yang umum Nilai-nilai tertentu Yang umum Lonjakan pada distribusi plot Mungkin memiliki makna Maksudnya gini Sebentar Ini kok agak bingung gue Nilai-nilai tertentu Yang bentuknya umum itu Kayak contohnya Di kolom gaji Misalnya ya Di kolom gaji Kalau di Jakarta Mungkin UMRnya 4,5 atau 4,8 juta Kalau gak salah ya 4,8 juta Nah tiba-tiba ada orang Gajinya 1M nih Sebulan ya Nah itu kan kayak data aneh ya Ada pencilan tuh ya kan Nah itu ada lonjakan datanya ini Nah ini teman-teman perlu Analisa lagi Ini kira-kira orang ini Bener gak datanya Gitu Tau dari mana bener atau gaknya Yaudah tinggal callback aja nih Orang yang punya data ini Gitu Si individual ini Kita callback Kita telpon Gitu Kemudian Individual count plot Atau kategori call Ini Ini masih kelanjutan ini ya Unified analysisnya Masih kelanjutannya Individual count plot Ini melihat Distribusinya aja Bukan distribusi sih Melihat Persebaran Tapi bukan berdasarkan distribusi Tapi berdasarkan histogram Oh sorry Bar Bar plot Ini melnya segini Female segini Nah ini kan dari sini Kelihatan nih teman-teman Enak ya kan Nah disini yang perlu teman-teman Perhatikan langkah-langkahnya Supaya menajamkan Max sense teman-teman Sense teman-teman Terhadap IDE Ketimpangan Antar kategori Terutama pada target Ya kan Sebarang kategori Yang timpang pada feature Merupakan indikasi Ketidakgunaan feature Pada target Sebarang timpang Dapat membuat Proses learning gagal Ini nih Ini kan timpang ya Male Other Sama female Itu timpang gak sih Timpang banget kan Nah ini Kemungkinan Si gender ini Gak berguna teman-teman Kemungkinan besar Gender ini gak berguna Kenapa Karena akan membuat Nanti Machine learning itu Menjadi bodoh Kayak gitu Menjadi aneh lah Bahasanya dia gak bisa belajar Dengan bener Gitu Kenapa saya selalu bilang Machine learning jadi bodoh Ketika datanya imbalance Atau tidak seimbang Bahasanya gini logikanya Ketika teman-teman Mengikuti SBMPTN Ya kan Mengikuti SBMPTN Ternyata Kalau teman-teman Saintec Itu kan teman-teman Belajarnya matematika Fisika Kimia Sama biologi ya Nah Tapi Teman-teman itu juga Belajar Sosiologi Ekonomi Sejarah Nah Itu buat apa Pertanyaan disitu Itu buat apa Kan itu malah tambah Membuat kamu bodoh Kenapa kok bisa membuat kamu bodoh Ya membuat kamu tidak Optimum gitu Enggak maksimal Mengerjakan SBMPTN Kenapa Karena kamu itu Mengikuti ujiannya Saintec Bukan Sosum Kayak gitu Atau bukan IPC Ya kan Kayak gitu Saya gak paham Kalau sekarang namanya IPC atau enggak ya Pokoknya campuran lah Nah Kemudian langkah terakhir Oh enggak sorry Ini langkah terakhir Oh iya langkah terakhir Langkah terakhir itu Namanya Multivariate Analysis Ini adalah Analisis Setiap Beberapa kolom Sekaligus Untuk mencari hubungan Antar kolom Jadi setelah teman-teman Statistika Descriptive Kemudian Univariate Univariate itu adalah Melihat Distribusi Berdasarkan Satu kolom Atau satu feature aja Kemudian langkah selanjutnya Multivariate Analysis Itu melihat Atau menanalisis Beberapa kolom Beberapa kolom Sekaligus Gunanya untuk apa Gunanya untuk mencari hubungan Hubungan antar kolom Gitu Hubungan antar kolomnya Oke enggak nih Kayak gitu Mungkin teman-teman Mungkin agak Ada beberapa orang yang Agak bingung ya Mengenai multiko ya Multiko Multikolineritas Disini bentar Saya bahasin dulu Apakah feature memiliki korelasi Ini ya Notenya Yang perlu teman-teman Yang perlu teman-teman lakukan Apakah feature Atau variable Ya variable ini P class Edge Sip Sp dan seterusnya Memiliki korelasi dengan target Targetnya ini tuh yang ini nih teman-teman Yang survive Ini targetnya yang survive Jadi teman-teman perhatikan yang ini aja nih Nih Yang vertical ini aja nih Oke Apakah mempunyai korelasi Dengan target Bila tidak Maka model linear Tidak dapat digunakan Maksudnya model linear Ya teman-teman Enggak bisa menggunakan Regression Linear regression Sorry Linear regression itu enggak bisa Enggak bisa melakukan Ketika Ada variable Yang tidak berhubungan Terhadap Target Atau terhadap label ini Terhadap survival Terus langkahnya gimana Ya pakai model yang enggak linear Ada boost ISP boost Classification as Logistic regression Kayak gitu Kemudian yang kedua Apakah ada dua feature Yang berkorelasi kuat Lebih dari 0,7 Bila ya ada kemungkinan besar Kedua feature redundant Redundan ini multico ya Maksudnya Bahasa Akademika multico Jadi gini teman-teman Ketika teman-teman mendapati Suatu variable Ya Suatu variable Di luar Variable target Atau di luar variable label Itu nilai korelasinya Lebih dari 0,7 Itu lebih baik dibuang Salah satu variablenya Kenapa Karena itu adalah Indikasi dari multico Yang menyebabkan nanti Machine learning juga Bingung lagi Mempelajarinya Kenapa Kok ini ada Dua variable Yang sama-sama oke sih Bahasanya gitu Bukan sama-sama oke sih Bahasanya Dua variable yang sama-sama Berhubungan Kayak gitu Yang terakhir Apakah ada scatter plot Yang menunjukkan Cluster yang cukup jelas Pola pada scatter plot Bisa menjadi Sebenar Agak bingung Pola pada scatter plot Itu bisa menjadi ini Bisa menjadi petunjuk Untuk membuat feature baru Bisa menjadi petunjuk Membuat feature baru Maksudnya apa Yang ini nih Pair plot Yang numerik Pair plot ini Ketika teman-teman Mendapati Scatter plot Ya bentuk scatter plot Scatter plot Yang di titik ini nih Yang di titik-titik Kemudian teman-teman Dapet nih Dapet pola Pola pada scatternya Cukup jelas Cukup jelas Maksudnya apa Teratur Bentuknya teratur Kalau ini kan gak teratur Gak teratur Gak teratur semua Kalau teman-teman Mendapati teratur Scatter plot Nah itu bisa menjadi Indikasi teman-teman Buat Untuk Create Variable baru Atau feature baru Gitu Teman-teman bertanya Kenapa harus dibuat Variable baru Karena kan Bukannya bagus ya Ketika ada Scatter plot yang Apa Memiliki pola Itu sebenarnya Gak bagus teman-teman Kenapa saya bilang Gak bagus Karena itu adalah Indikasi dari Multico Gitu Korelasi yang semakin tinggi Atau yang lebih dari 0,7 Entah itu plus minus ya Itu kan pasti Berbentuk ya Scatter plotnya ya Atau memiliki pola Nah makanya tadi itu Alasan yang multico Gitu Makanya saya tulis Lebih baik teman-teman Buat feature baru Oke Kemudian angka Selanjutnya Teman-teman buat ini Fire plot Plus who Sama kategori plot Fire plot ini Apakah ada scatter plot Dimana kedua warna Terpisah dengan baik Scatter plot dimana Target terpisah Dapat menjadi Indikasi kombinasi fitur Yang baik Jadi ketika teman-teman Mendapati Suatu scatter plot Ini kan berbeda Orang sama biru Dua berbeda Dua data berbeda Yang targetnya berbeda Nah apabila teman-teman Itu mendapati Kedua warnanya Terpisah dengan baik Maka itu Mengindikasi Kombinasi fitur Yang bagus Iya kan Kenapa Karena disitu Tidak mungkin terjadi Multico Gitu Oke Makanya ketika Tidak terjadi multico Maka data itu Bisa dikatakan bagus Atau variable itu Bisa dikatakan bagus Kemudian yang selanjutnya Apakah feature Kategorical Memiliki korelasi Dengan target Ini yang ini Yang kanan Kategoris plot Apakah feature Kategori Memiliki korelasi Dengan target Ini sebenarnya Gini bahasanya Ketika Andaikan 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 Edge ini adalah Targetnya Nilai targetnya Atau labelnya Kemudian Ini adalah Variable Atau Variable sumbu X Ini sumbu Y Ini sumbu X Memiliki korelasi Dengan target itu Ditandai dengan apa Ditandai dengan Ini Nilainya itu Ke atas Nilai titiknya itu Ke atas Tersebar ke atas Atau tersebar naik Gitu Kalau memiliki korelasi Bagus Yaudah berarti Ini oke Variable ini oke Untuk apa Untuk siapa Untuk target Targetnya Edge ini Gitu Oke Dari sampai sini Ada pertanyaan gak Abis ini tips and tricks Abis itu codingan 2 jam gak Sampai 2 jam Ada pertanyaan Any question Aman 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 aja Ada pertanyaan gak Gimana cara Mengetahui Ini pertanyaan dari Kak Epas Kak Kan di non Nul itu Katanya tadi harus mencari lagi Nul yang kurang Itu harus dari manual Atau Ada alternatif seperti Codingan Python Untuk langsung kita Nul yang mana Yang saja kurang Oke Ini mungkin maksud dari Kak Epas Itu adalah ini ya Ketika ada non null Ini missing value Maksudnya mas Epas Kak Epas Itu missing value Ketika ada missing value Ya Harus di Treatment Treatmentnya apa Ya bisa di Isi Data yang kosong itu Atau bisa dihapus Data yang kosong itu Gitu Ini treatmentnya Treatmentnya mungkin Mungkin kalau Kak Epas bisa Terlihat di Youtube data pengalor Yang Mini bootcamp pertama Itu kita sudah jelaskan Kemudian Dikatakan baik Berapa persen Kak Untuk nilai Yang dekat dengan Min Gimana Dikatakan baik Berapa persen Kak Untuk nilai Yang dekat dengan Min Aduh Gak paham saya pertanyaannya Mungkin gini kali pertanyaannya ya Antara Min Sama median Itu Dikatakan baik Itu Parameternya berapa Itu sebenarnya gak ada parameternya Sebenarnya gak ada parameternya Itu sense aja sih Sense Experience teman-teman Bagaimana cara mengetahui bahwa Ranks atau data tersebut Normal atau tidak normal Itu berdasarkan tadi Berdasarkan Yang distribusi plot itu Berdasarkan distribusi plot Yang tadi Yang ada skew Skew normal Skew Eh skew negatif Skew positif Itu di f.describe Apakah kita Hanya perlu Cek ke data Integer atau Flute saja Yang objektif Berarti tidak diperlukan Sebenarnya perlu Dipelakukan juga Cuma tadi tuh Yang saya tampilkan Yang numerical aja Gitu Perlu dilakukan kok Supaya kita tahu Karakteristik datanya Apa efeknya Kalau kita tetap Memakai data set yang skew Oke Efeknya ketika teman-teman Menggunakan data skew Terhadap model teman-teman Maka model teman-teman itu Timpang Bahasanya imbalance Ketika terjadi imbalance Modelnya Maka model itu Tidak maksimal Belajar terhadap Data teman-teman Yang menyebabkan Akurasi model teman-teman Low Oke Atau bahasa kasarnya Modelnya menjadi bodoh Gitu Kemudian cara Menormalisasinya Bagaimana kak Agar menjadi distribusi normal Itu bisa dilakukan dengan Normalize Atau standarisasi Itu teman-teman bisa cek Di youtube Data pengalor Minggu lalu Bootcamp yang pertama Itu yang isi saya kok Fitur itu sama Dengan variable x Atau Nama kolom ya kak Oke Fitur itu Fitur itu sama Dengan variable Oke Variable itu Variable yang mana Variable yang x Itu fitur Dengan variable yang y Itu disebut dengan Target atau label Untuk data modelingnya Seperti Apa ya mas Setelah melakukan IDE Nanti-nanti Itu tadi Kalau mau pakai Linear regression Kita lihat Hitmapnya Untuk menentuin Apakah modelnya cocok Pakai regression atau enggak Sedangkan tadi Kalau do feature itu Bisa multico Itu maksud gimana Oke Ketika teman-teman Mendapatkan suatu feature Atau variable Yang indikasi multico Maka langkah yang paling baik Adalah menghapus Menghapus Satu variable nya Ya kan Kalau enggak dihapus Sebenarnya enggak masalah Ya kan Sebenarnya enggak masalah Kenapa Kok bisa enggak masalah Kalau di dunia akademik Itu perlu dihapus Sedangkan kalau di dunia Pekerjaan Itu enggak dihapus Enggak apa-apa Karena kan Kalau di dunia pekerjaan Di dunia pekerjaan Yang penting Akurasinya tinggi Ya gitu Atau sistemnya bagus Kak mengapa Saat model Overfitting pada saat Trending data set Modelnya bagus Namun ketika Di uji Tes data set Pekerjaan Oke Oke Paham pertanyaannya Ketika model Apa Overfitting ya Mungkin kalau teman-teman Yang belum paham Overfitting atau apa Overfitting adalah Keadaan dimana Data setnya itu Atau modelnya ya Modelnya itu Berlebihan belajarnya Ya kan Itu overfitting Berlebihan belajarnya Bukannya bagus Kak Enggak Enggak bagus Kenapa Karena ketika ada data set baru Yang masuk ke model teman-teman Ya Itu menyebabkan Dat model teman-teman itu Menjadi Bingung Aduh gila Gue dapet data yang baru nih Gak sesuai dengan data Yang gue punya Ya kan Itu menjadi bingung Makanya Data testnya menjadi Low Akurasinya Gitu Semoga menjawab pertanyaannya Kak Machine learning dan deep learning Bedanya apa Tadi sudah saya jawab Machine learning itu adalah Model Dimana teman-teman itu Sebagai data scientist Perlu ekstra kerja keras Untuk melakukan feature extraction Atau Modifikasi variable nya Sedangkan deep learning itu Gak usah Deep learning itu Yang ekstra kerja kerasnya Adalah deep modeling nya Maksudnya apa Ya Ada perlakuan yang namanya Batch Epoch Size dan lain-lain Deep learning itu Bahasanya lebih enak lah Gitu Cuma gak semua data itu Perlu dilakukan deep learning Kak Kapan dilakukan normalisasi data Ketika datanya itu Membentuk Distribusi SKU Ada pertanyaan lagi Jadi korelasi yang terlalu tinggi Dan terlalu rendah itu Gak baik Ya buat model machine learning Bukan gak baik Bukan Bukan gak baik Bukan gak baik Maksudnya gini loh Ini ada pertanyaan Korelasi yang rendah Atau tinggi itu Gak baik ya Buat machine learning Bukan gak baik Jadi gini loh Ketika teman-teman Mendapati di sumbu X Ya Di sumbu X Atau bahasa statistikanya Feature Prediction nya Atau di sumbu X nya Teman-teman dapat nih Korelasi ada yang tinggi Ya kan Nah itu gak bagus Buat memprediksi Sedangkan ketika di sumbu Y Korelasi yang tinggi Itu bagus Sedangkan korelasi yang rendah Itu tidak bagus Ya gitu maksudnya Yang tidak aku omongin Kak mengapa tidak ada flow data Bentar saya jelasin Udah ya Gak ada pertanyaan Oke Saya jelasin Sebentar Agak ngelag Idea tips and trick nya Pertama itu fokus Pada kecepatan eksplorasi data Bukan estetika data Maksudnya apa Ya teman-teman gak usah Ngebuat visualisasi sebagus-bagus Mungkin gak usah Dibuat eksplorasi biasa aja Gitu Maksudnya ini apa Logikanya gini teman-teman Ketika teman-teman melakukan Tambang Atau eksplorasi tambang Teman-teman coba berpikir Sebagai Petugas tambang Petugas tambang Pertama kali Itu gak Ngebuat batu Batu yang ditambang itu Langsung jadi emas Gak langsung itu Kalau jadi emas kan Perlu dikikis lah Perlu dibakar lah Perlu di Apa Ekstraksi lain-lain Sedangkan kalau Dieksplorasi Eksplorasinya Ditambang itu Itu cukup diancurin aja Batunya Maksudnya sorry Batunya cukup diancurin aja Itu logikanya Gitu Artinya perlu dikeruk aja Wilayah tambangnya Gitu Itu Pertama itu Kemudian yang kedua Tips and tricknya Jangan menggali terlalu dalam Karena Apa Karena idea itu bertujuan Untuk mempermudah modeling Gitu Idea itu tujuan cuma ini doang Mempermudah modeling Kemudian yang terakhir Tidak ada flow eda yang salah Maksudnya apa flow eda yang salah Maksudnya gini Teman-teman itu Ketika dapet data yang Flow eda itu gini loh Kalau flow eda kan benar Sesuai dengan urutan ini Pertama Statistika deskriptif Kedua Univariat Ketiga Multivariat Maksudnya tidak ada flow eda yang salah Itu Adalah Treatment Treatment dari Cleaning datanya Itu maksudnya Atau Bahasa lainnya apa ya Tidak melakukan Tidak melakukan Tidak mencari Apa Mencari insightnya itu Bukan berdasarkan rule-rule Gitu Bukan berdasarkan rule-rule nya Jadi langsung aja Gitu Itu maksudnya Tidak ada flow eda yang salah Gitu Oke Dari sini ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Bisa langsung ikut Bootcampnya Data Bisa bengalawar.co.id Atau bisa Ke link in saya Farage Aldiansyah Kalau teman-teman boleh punya Teman Eh boleh punya link in Kita Koneksi Ada pertanyaan gak? Ini aja dong pertanyaannya Apa Speaking aja Agak capek Baca Iya teman-teman yang ada pertanyaan Boleh langsung on mic aja Mungkin ya Speaking aja Biar enak Gak usah malu-malu Oke kak Sorry sambil nunggu Mungkin aku mau ingetin lagi Ke teman-teman semua Bahwa di akhir sesi Kita ada hadiah 300 ribu Untuk 4 orang pemenang Caranya adalah Kalian memfoto Atau menscrinshoot Bila kalian sedang Mengikuti webinar kami Lalu di upload Di instagram Dan tag ke instagram At data Andeskor Bangalor Oke Terima kasih Oke Sama-sama Ada pertanyaan kak? Guys Any question? Kak Izen bertanya kak Oke monggo Biasanya Data science itu Siap Perusahaan apa aja sih Yang biasanya Menggunakan gitu Memakainya gitu Oke Untuk sekarang Ya Untuk sekarang Indonesia itu Sudah mulai Semua perusahaan itu Menggunakan data science Sekarang loh ya Mulai sekarang Mulai sekarang itu Sudah semua menggunakan data science Kenapa saya ngomong gitu? Soalnya saya Pernah mendapat Apa ya Pernah dapat tawaran lah Bahasanya gitu Tawaran ngajar Private Perusahaan Company Company-nya ini Company otomotif Ya kan Anak Usahanya Astra Dia itu Dia itu Apa Butuh data science Bukan butuh sih Bahasanya Dia itu mau jadi data science Kenapa? Soalnya Bosnya ini Direkturnya ini Kepengen Data ini tuh Supaya berguna Jadi gak cuma data aja Gitu Gak cuma dipajang aja Gitu Nah perlu teman-teman pahamin Saya nge-teaching aja Nge-teaching Company itu Cuma sebulan Itu dapet 30 Gitu Itu weekend doang padahal Ini pekerjaan yang sangat-sangat Menggiurkan 30 sebulan Cuma nge-teaching Ngajar maksudnya Udah pertanyaan gak? Lagi? Pak izin bertanya kak Yo Monggo Modeling di data science itu Maksudnya gimana ya kak? Terus Modeling yang baik itu Seperti apa ya? Oke Nanti kita jawab di Kodingan ya Oke Ada pertanyaan lagi? Kak saya mau tanya Yang boleh ke slide Hitmap gitu kak? Bentar-bentar Kamu lagi di awan ya? Iya kak Maksudnya Mana-mana-mana? Yang hitmap Hitmap Katanya itu kan Fitur memiliki Korelasi dan target Bila tidak Maka model linear Tidak dapat digunakan Kalau Model linear Yang bisa digunakan Berarti Fiturnya memiliki Korelasi yang Baik dengan target Maksudnya Iya bener Berarti di angka-angka Itu nanti Di atas 0,7 Tapi nanti Kalau di atas 0,7 Katanya bisa itu Dari multikon Ketika dikatakan multikon Itu data yang ini Data yang ini loh Data yang ini Data Ini Dari fair Part S H sama p Kelas Di luar yang ini Di luar yang garis ini Oh Dilihatnya di luar dari targetnya Berarti Iya bener Di luar dari targetnya Itu dikatakan multikon Tapi kalau di targetnya Ada yang lebih dari 0,7 Berarti bisa pakai Linear regression Ya bener Gitu Any question? Ada lagi pertanyaan? Langsung speaking aja teman-teman Gak usah itu Saya males baca Kalau Supaya teman-teman yang lain juga paham Pertanyaannya Ada pertanyaan gak? Halo Langsung speaking Langsung speaking Gak usah malu-malu Langsung juga speaking Gak usah takut Halo kak Mau nanya boleh ya? Ya monggo Ya ini saya tertarik tadi Di 6 tahapan yang tadi Kan ini kita cuma bahas Dari 6 tahapan itu Bahas cuma di bagian data Yang idanya aja nih Iya Biasanya Kalau lagi kerja gitu Setelah keluar outputnya nih Dari hasil IDE ini Kita ngasih ke Apa data preparationnya ini Misal dikasih ke Tim DA Atau DS Gitu lah Itu biasanya Kita Bentuknya apa ya gitu Langsung ngasih data Raud dengan Insidenya Itu dalam bentuk word kah Atau Bagaimana gitu Dan apa Dari setiap tahapan itu Akan ada presentasinya ya Tim-tim kan Pastikan kerja itu kan Ada tim kan ya Nah itu biasanya dia Ada presentasi juga kah Tiap tahapan itu Atau bagaimana Kasih Oke Untuk Departemen lain Ya Departemen di luar data science ya Untuk di luar Departemen data science Itu memang Seharusnya Saya gak paham ya Di setiap perusahaan Atau Perlu presentasi atau gak Saya gak paham Cuma seharusnya iya Seharusnya setiap Tahapan-tahapan ini Nah Di tahapan-tahapan ini Ini perlu dijembrengin Perlu dijelaskan Ke tim yang lain Kenapa Supaya tim yang lain Juga dapat insightnya Gitu Supaya tim lain juga Cross check Nah itu intinya Jadi perlu presentasi juga Kemudian kalau teman-teman Nanya Datanya bentuknya Raud data PPT Ya Pertama PPT Supaya apa Supaya dijelaskan ke tim yang lain Ya kan Sedangkan kalau untuk tim data science Itu bentuknya adalah sistem Gitu Bentuknya machine learning Cukup menjawab Kak Fais Ya cukup Makasih Ya sama-sama Oke Kak Fari Dari peserta di kolom komentar ya Karena mic-nya error Iya Dari Kak Dina Ardila Permana Kak Saya pernah lihat presentasi proyek Di proyek tersebut Datanya sudah berdistribusi normal Tetapi pada saat tahap pemodelan Ada pemakaian normalisasi data standar scholar Apakah bisa normalisasi data yang sudah berdistribusi normal Terima kasih Gue paham itu pertanyaan Gak paham 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 itu pertanyaan tadi Itu biasanya itu dilakukan sama junior gitu Itu biasanya dilakukan sama junior data science itu kayak gitu Artinya dia melakukan Rule-rule-nya itu benar-benar diikutin semuanya Alasannya kenapa Mungkin junior itu ngomong gini Junior data science itu Gak apa-apa mas soalnya saya mau ngikutin rule-rule-nya aja Padahal yang namanya rule itu perlu dasaran Perlu referensi atau perlu knowledge yang dalam Jawabannya untuk pertanyaan tadi Tidak perlu Jadi ketika datanya sudah normal Kemudian perlukah dilakukan normalisasi? Tidak perlu Kan bahasanya buat apa? Data udah normal terus dinormalisasi Gitu Bahasanya gitu loh Bahasanya gini lah logikanya Kamu udah ganteng Kemudian digantengin lagi buat apa? Kan bukan emang ngabis-ngabisin uang ya Bahasanya gitulah Atau kalau di data science itu Ngabis-ngabisin waktu Ngabis-ngabisin codingan Ngabis-ngabisin komputasi Kayak gitu Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya tadi ya Pertanyaan jawabannya Oke sudah cukup jelas Kak Kalau mau lanjut ke coding Tulis aman dulu Baru aku lanjut ke coding Agak seru nih codingan nih Teman-teman punya browser kan ya Pakai Mozilla atau Google Chrome Terserah Pakai Google Colab aja kita Biar gak usah teman-teman install Cuma kalau buat sesi besok Itu kan SQL ya SQL Jadi teman-teman harus install dulu itu Instal SQLite Atau MySQL Terserah Pokoknya SQL Aman ya Aman semua ya Aman 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 oke Sip Kita lanjut ke Codingan Oke Kak Ini gimana Bicara backnya Sekarang saya mau coba uji ketajaman teman-teman Oke nanti langsung chat aja di ini Jangan private Jangan private Maksudnya chat disini Di kolom aja Oke sekarang coba serius Bentar saya uji ketajaman teman-teman dulu Dari sini insect apa yang didapat Bentar Dilihat ya Ayo coba Mongo Insect apa yang didapat Ini judulnya Perception of corruption Compare by country Angka korupsi Di setiap negara Saya ulang lagi Oke Ini angkanya semakin tinggi Semakin tinggi Semakin cacat ya Korupsi semakin Menjadi Maksudnya gitu Dengan rendah Cina itu Low banget tuh Karena Ini green line juga low Ini juga low Saudi juga low Kayaknya Saudi low ya Kayaknya Oke dilihat lagi Perlu ulang gak Ini kalau teman-teman Teman-teman bisa jawab Insightnya Saya tadi kan ada Tips and trick ya Tidak ada flow EDA yang salah Artinya teman-teman Insect business Apapun Teman-teman boleh ngoceh Kayak gitu Ayo Mongo Tulis di chat Nanti kalau teman-teman Bisa jawab Saya kasih ebook Data visualisasi Nah ya teman-teman Lumayan tuh Dapet ibu Bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggris Ayo Mongo Ayo jawab Gak usah Gak usah ragu Gak usah takut Jangan jadi orang Indonesia Yang takut Menjawab Kecuali kalian koruptor Eh udah 10 doang yang jawab Dari 164 Cuma Gak nyampe 10% Semental ini kan Indonesia Lagi-lagi terus Baru 13 Yang jawab 14 Terus Terus Insect apa yang didapat Dari itu Saya terus terusin Klik-klik terus Biar teman-teman paham Oke 25 Terus Gak nyampe 20% Sampai 25% Saya Stop Terus Lagi Ini insect apa yang didapat Oke cukup Kayaknya cukup Aku lihat dulu ya Sebentar Kita baca dulu Korupsi di Indonesia Tetap tinggi Dari waktu ke waktu Indonesia Lalu di atas Ha 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 Kudu Indonesia Indonesia Sudah 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 Afrika Persepsi korupsi Berubah Tiap Tahun Indonesia Nggak Berubah Indonesia Selalu Tinggi Ada Berapa Negara Gue berharap Yang ikut Webinar Ini Ada Orang Pemerintahan Supaya Tahu Kalau Pemuda-pemuda Sekarang Sudah Paham Angka Korupsi Di Indo Itu Kayak Apa Kalau Dikomper Dengan Negara Lain Oke Korupsi Selan Negara Sel Kembang Tingkat Korupsi Nggak Ada Keinginan Untuk Berubah Di Indonesia Aneh Aneh Angka Kebebasan Angka Kebebasan Hidup Coba Kalian Perhatikan Amerika Coba Compare Amerika Sama Indonesia Amerika Di Sini Gimana Lagi Ayo Dijawab Langsung Gila Amerika Langsung Gadi Ayo Gada Yang Jawab Ini Freedom To Make Life Kebebasan Hidup Di Setiap Negara Terserah Kalian Mau Ngomper Atau Mau Ngomong Indonesia Kayak Gini Kak Malaysia Kayak Gini Kak US Kayak Gini Kak Terserah Ingat Flow Eda Nggak Ada Yang Salah Artinya Insta Kalian Sebebas Mungkin Layaknya Politikus Bahasanya Gitu Sama Sama Naik Turun Angka Kebebasan Hidup Di Benua Amerika Terbilang Tinggi Di Berapa Negara Kereta Dibuji Mereka Mereka Menurun Angka Korupsi Terhadir Negara Oke Oke Cukup Kayaknya Kalian Doang Ngerti Baca Petanya Sekarang Agak Repot Bukan Baca Peta Tapi Baca Scatter Plot Nah Ini Mau Yang Ini Healthy Life Expect Atau Yang Lug GDP GDP Ini Maksudnya Mau GDP Atau Healthy Life Healthy Life Aja deh Supaya gampang Lihat ya Healthy Life Ini Lihat yang negara Gede India Lihat India Kemudian Hindu Mana ya Hindu ya Belum Hindu gak Ada Seharusnya Hindu kecil Tidak Kesehatannya Tidak Washing Tempeng Atas Kak Kecil Mana UK Sri Lanka Mana Indo Gue gak Nemu Indo 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 Duker Kelewat Kelewat Mana Mana Oke Gak Tau Saya Yang Mana Coba Kalian Perhatikan India Perhatikan India Berubah Berubah Kayak Apa Ini LT Ekspektasi Kok bentar Gimana India Menurut Kalian Gimana Naik Turun Naik Gitu Itu Dari India Sengguh Y Sosial Support Ini Healthy Life Ini Maksudnya Apa Ini Visual Dari Sekiranya Orang Orang Sekitar Itu Support Gak Terhadap Kesehatan Itu Intinya Gitu Maksudnya Support Kesehatan Kayak Gini Kalau Di Indokan Mungkin Ada Sebagian Orang Yang Acu Terhadap Kalau Kita Buang Sampah Sembarangan Gitu Itu Maksudnya Gitu Nah Ini Healthy Life Ekspetasi Itu Umur Ekspetasi Umur Dia Hidup Yang Paling Gede Itu Ini Loh Jepang Tau Sendiri Jepang Bentuk Kependudukannya Itu Tuanya Itu Lebih Banyak Apa Namanya Stasioner Stasioner Itu Rata Apa Saya Lupa Mungkin Anak IPS Bisa Tau Nah Ini Apa Insect Yang Bisa Didapat Kira Kira Teman Teman Oke Teman Teman Sudah Mulai Bingung Juga Ya Kan Gak Apa Yang penting Teman Teman Sudah Mulai Belajar Bahasanya Gitu Sudah Mulai Belajar Gimana Caranya Supaya Melihat Social Impact Visual Yang Ngambil Insight Gitu Oke Setelah Itu Kita lanjut Kecuali Codingan Yang Ini Saya Jelasin Codingan Yang Ini Yang Tadi Gak Usah Tapi Nanti Kalau Teman Teman Andaikan Mau Lihat Codingan Codingan Saya 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 Github Namanya Aku Farid Ini Beberapa Projek Projek Yang Terbuka Ini Ada Disini Kalau Projek Tertutup Gak Ada Disini Teman Teman Bisa Cek Github Saya Ini Namanya Aku Farid Aku Farid 75 Gitu Oke Jangan Lupa Follow Kalau Teman Taman Sekiranya Dikira Minat Eh Bukan Minat Bermanfaat Maksudnya Oke Itu Aku Farid 75 Kemudian Saya Coba Jelaskan Ini Codingannya Bismillahirrahmanirrahim 30 Menit Kelar Import Pandas Import Pandas Ini Adalah Sorry Pertama Teman Teman Nge Import Dulu Ini Yang Saya Block Di Import Ketika Di Import Apa Yang Import Adalah Library Atau Package Dari Pandas Pandas Itu Digunakan Untuk Analisis Data Biasanya Teman Data Analisis Itu Menggunakan Pandas Dan Nampai Nampai Ini Digunakan Untuk Perhitungan Perhitungan Data Frame Atau Perhitungan Ini Ini Namanya Data Frame Atau Data Misalnya Sedangkan Ask Ini Maksudnya Adalah Mengaliaskan Jadi Pandas Itu Dialiaskan Dengan PD Kalau Teman Tanya Boleh Kalau Nggak Dialiaskan Boleh Cuma Dialiaskan Itu Dengan Alasan Supaya Kita Nulis Lebih Gampang Lebih Cepat Kemudian Import Matlot Lip Sama C-Burn Ini Digunakan Untuk Visualisasi Data Visualisasi Itu Bisa Menggunakan Dua Ini Matlot Lip Dan C-Burn Kemudian Ini Import Warning Filter Warning Itu Digunakan Kalau Sistemnya Itu Keputus Jadi Nggak Perlu Ngerunning Ulang RG Params Ini Digunakan Untuk Memodifikasi Dari Visualisasinya Ini Modifikasinya Fixed Size 12,6 12,6 Itu Maksudnya Apa? Maksudnya Adalah Figura Artinya 12 Kesamping 6 Ke Atas Artinya 12 Kali 6 Kemudian 3 Ini Lines Maksudnya Ketebalannya Itu 3 Saya Nggak Paham 3 Inti Atau Tiga Apa Pokoknya Tiga Ketebalan Dari Garis Sedangkan X Tick Sama Y Tick Ini Sumbu X Sumbu Y Itu Kita Pake Format Extra Large Extra Large Kayak Gitu Kemudian Kita Import Datanya Tinggal Read Data Membaca Data Maksudnya Datanya Ini Gate Out Trend Kita Simpan Di dalam Satu Variable Namanya Data Kemudian Kita Lihat Datanya Kayak Apa Bentukannya Yaudah Tinggal Kita Data Dot Sample Aja 6 Itu Parameter Maksudnya 6 Data Yang Ditampilkan Secara Umum Ini kan 6 1 2 3 4 5 6 Kalau Teman Ganti 7 8 Maka Ganti Baris Kemudian Setelah Data Data Sample Kita Lakukan Data Info Data Info Itu Ini Untuk Melihat Sekiranya Banyak Informasi Data Yang Tadi Data Type Kemudian Atau Tipe Data Kemudian Missing Value Berapa Kemudian Datanya Kayak Apa Kayak Itu Data Data Informus Disini Terdiri Simpan Informasi Bahwa Datanya Sebanyak 19158 Teman Teman Coba Teman Teman Lihat Mana Yang Kurang Dari 19158 Kan Ini Data Gender Kemudian Data Enroll University Kemudian Ini Dan Seterusnya Pokoknya Yang Kurang Dari 19158 Oke Ini Berarti Ada Data Yang Kosong Yaitu Data Gender Enroll University Karena Kurang Dari 19158 Kemudian Teman Teman Cek Tipe Datanya Bener Tipe Datanya Kita Cek Atas Ini Teman Teman Bisa Lihat Enroll ID Bentukannya Integer Integer Adalah Angka Tapi Yang Bilangan Bulat Bener Integer Kemudian Kalau City Coba Kita Lihat Objek Bener Nggak Oh Bener City Itu Objek Bentuknya Objek Itu String Atau Kalimat Kemudian Kalau City Development Ini Bentuknya Koma Atau Float Namanya Data Tipenya Bener City Development Index Float Juga Anggep Udah Bener Semua Supaya Enggak Menghabiskan Waktu Bener Semua Kalau Teman Teman Nanya Ada Yang Salah Kak Sebenarnya Ada yang salah Teman Teman Bisa Cek Ini Experience Bentukannya Ini Ada Kayak Gini Ini Seharusnya Integer Bilangan Bulat Angka Yang Angka Bilangan Bulat Experience Kita Lihat Experience Adalah Objek Bentuknya Seharusnya Integer Nah Makanya Harus Diubah Kalau Teman Tanya Ini Ada Gini Makanya Bentuknya Objek Bener Makanya Yang Ada Ginian Maksudnya Ini Agak Aneh Ya Agak Aneh Bentukannya Sedangkan Yang Semua Angka Angka Lebih Dari 20 Ya Udah Teman Teman Ubah Dulu Yang Lebih Dari 20 Angkanya Berapa Diubah Nah Habis itu Baru Teman Ubah Tipe Data Angka Ini Seharusnya Angka Itu Teman Ubah Kemudian Teman Teman Cek Data Yang Kosong Yang Kosong Itu Berapa Berapa Oh Ternyata Yang Gender Yang Kosong Sebanyak Segini 23,53% Kemudian Education Level Yang Kosong Sebanyak 2,4% Dan Seterusnya Kalau Teman Teman Nanya Ini Ada 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 Kosong Yang Banyak Terus Ada Kosong Sedikit Gimana Handlenya Kalau Dari Teman Teman Yang Ikut Mini Bootcamp Yang Pertama Teman Teman Mungkin Paham Jawabannya Mungkin Teman Teman Bisa Cek Di Youtube Nah Disini Yang Perlu Teman Teman Ketahui Ini Kita Kasih Tahu Aja Cuma Cepet Teman Tanya Kenapa Alasannya Ini Kita Hapus Data Yang Lebih Dari 10% Yang Kosong Yang Kosong Lebih Dari 10% Maka Kita Hapus Variablenya Berarti Company Size Sama Company Type Kita Hapus Oke Kemudian Ini Kita Hapus Gender Kemudian Ini City Unik Banyak Disini Kita Hapus Menghapus Kolom Yang Banyak Unik Dan Ambigu Kita Hapus Company Size City Kita Hapus Kenapa City Terlalu Banyak Teman Teman Isinya Terlalu Banyak Nilainya Nilainya Terlalu Banyak Padahal Ini Bentuk Objek Kayak Gitu Lebih Dihapus Tidak Berguna Untuk Model Gitu Enroll ID Juga Dihapus Kenapa Karena Ini ID ID Kan Setiap Orang Nilainya Beda Beda Gitu Kemudian Kita Ubah Kita Belah 2 Variable Cat Sama Variable 6 Gitu Variable Cat Itu Variable Cat Adalah Variable Kategorik Kategorikal Sedangkan 6 Ini Variable Yang Tipe Datanya Numerik Kemudian Kita Cek Statistika Deskriptif Nya Kayak Gini Teman Teman Bisa Baca Indeks Perkembangan Rata Rata 0,82 Dengan Median 0,9 Dan Ini Kemungkinan Skewnya Minim Atau Mendekati Distribusi Normal Kayak Gitu Sedangkan Rata Pelatihan Selesai 65 Jam Dengan Median 47 Sehingga Kemungkinan Skewnya Ini Datanya Data Mengenai Sekiranya Orang-orang Ini Mau berubah Gak Pekerjaannya Atau Mau Resend Gak Kayak Gitu Kita Sudah Tahu Statistika Deskriptif Berdasarkan Nilai Numerik Sedangkan Kalau Yang Bawah Berdasarkan Nilai Kategorik Cut Gitu Ini Beda Nilai Statistikanya Ini Ada Top Ada Unique Sedangkan Yang Di Atas Ada Median Ada Modus Beda Angkanya Statistika Deskriptif Modelnya Atau Formatnya Beda Kemudian Teman-teman Tadi kan Saya Suruh Ubah Yang 20 Ini Ubah Yaudah Tinggal Gini Aja 4i Dot I Ini Teman-teman Sebenarnya Gak Perlu Saya Jelasin Teman-teman Saya Ikut Benda Bootcamp Pertama Atau Coba Nonton Atau Kalau Teman-teman Minat Ikut Bootcamp Kita Kemudian Disini Kita Ubah Pokoknya Yang Angkanya Kayak Gini Lebih Dari 20 Kita Ubah Ke 21 Sedangkan Angka Yang Kurang Dari 1 Kita Ubah Angkanya 0 Setelah Itu Yang Last New Job Yang Lebih Dari 4 Kita Ubah Menjadi 5 Yang Never Kita Ubah Menjadi 0 Bener dong Karena Last New Job Never Never Gak Ada Angkanya Kita Ubah 0 Aja Kita Lihat Box Plot Ada Ada Outlier Ini Outlier Titik Kemudian Kita Sudah tahu Univariat Ini Persebarannya Distribusi Plotnya Sudah ketahuan Bentukannya Ini Skew Ini Skew Juga Kemudian Dan Seterusnya Ini Kategori Plotnya Yang Paling Banyak Male Kemudian Baru Female Ini Imbalance Timpang Ini Juga Timpang Relevant Experience Nanti Itu Bisa Dibuang Bisa Dibuang Jadi Tidak Kita Pakai Kemudian Kita Ngecek Nilai Skew Berdasarkan Variable Berikut Kalau Teman Nanya Skew Yang Jelek Itu Skew Yang Berapa Skew Yang Di Bukan Gak Boleh Juga Kurang Enak Dipakainya Kalau 2,5 Plus Minus 2,5 Ini Oke Berarti Ini Kalau Yang skewnya Kurang Dari Atau Sama Dengan 2,5 Itu Membentuk Distribusi Normal Teman Teman Gitu Oke Ini Kliniknya Gak Pada Dibahas Sekarang Kita Bahas How To Effective Nya Langsung Nah Sebenernya Kan Banyak Tuh EDA Banyak Makan Teman Teman Sebenernya Teman Teman Itu Perlu Ngooding Segini Banyak Nih Ya Perlu Teman Teman Lihat Sendiri Kan Ngooding Segini Banyak Nya Mungkin Kalau Teman Teman Yang Junior Agak Bingung Juga Ngooding Segini Banyak Dan Lain Saya Kasih Cara Jalan Pintas Makanya Judulnya How To Effective EDA Caranya Gimana Pakai Package Dari Python Namanya PyWedge Dan Pandas Profiling Seharusnya Bootcamp Berbayar Seharusnya Tapi Gak Apa Ini How To Effective EDA In Python Pertama Teman Teman Install PyWedge Caranya Gini Tanda Perintah PIP Install PyWedge Kemudian Ketik Ini Import PyWedge Dan Lain Lain Klik Gini Ini Y Ini Sumbu Target Nya Atau Sumbu Y Atau Label Nya Namanya Target Nama Variable Nama Variable Nya Data Ketika Kita Sudah Lihat Kita Sudah Jalankan Maka Bentuk Nya Jadi Langsung Ke Bentuk Dashboard Teman Teman Nah Langsung Bentuk Dashboard Kan Enak Bentuk Dashboard Jadi Tidak Perlu Ngooding Scatter Plot Kayak Apa Bar Plot Kayak Apa Violin Plot Kayak Apa Dan Seterusnya Kayak Apa Gak Perlu Jadi Teman Cukup PyWedge Aja Udah Clear Gitu Oke Caranya Gimana Kak Makenya Tinggal Klik Aja Scatter Misalnya Teman Teman PyChart Ayo PyChart Nah Teman Teman Lihat Label Label Ini Sumbu Y Value Itu Sumbu X Kita Lihat Oh Ternyata Dilihat Kayak Gini Yang Male 67 8% Yang Null Segini Ini Null Ini Kosong Ya Atau Missing Atau Data Kosong Yang Female Segini Nah Ini Ada Other Other 1,4% Banyak Ya Ada 5700 Yang Other Ini Kayaknya LGBT Kayaknya Gitu Nah Ini Perlu Teman Teman Analisis Lanjut Yang Other Gitu Oke PyChart Kayak Gitu Kalau Barplot Gimana Ya Tinggal Klik Aja Barplot Gender Misalnya Kemudian Ini Target Kita Klik Mag Chart Sebentar Agak Lola Mana Ini Kok Ini Gak Bisa Sebentar Ya Ya Pokoknya Gitu Klik Klik Aja Jadi Bisa Kok Ini Karena Coding Dari Tadi Pagi Saya Buat Ya Makanya Gak Gak Muncul Ini Kayak Reconnect Kayaknya Oh Ya Reconnect Ini Reconnect Gitu Nah Ini Pandas Profiling Setelah Teman-teman Udah Mahir Pwch Pwch Terus Ngambil Insect Insect Nya Teman-teman Bisa Catat Insect Insect Nya Dari Pwch Gak Usah Teman-teman Noding Banyak Banyak Udah Perlu Pwch Udah Clear Gitu Ya Kan Cuma 3 Menit Cuma Analisis Yang Lama Kayak Gitu Hitmap Korelasi Plot Hitmap Ada Histogram Ada Distribusi Plot Yang kata Gaussian Distribusi Normal Distribusi Skew Gitu Ada Box Plot Untuk Ngecek Outlier Dimana Gitu Ada Violin Plot Violin Plot Itu merupakan Gabungan Antara Bar Plot Dengan Bar Plot Dengan Distribusi Plot Itu Namanya Violin Plot Gitu Kemudian Teman-teman Juga Bisa Pakai Pandas Profiling Gitu Pandas Profiling Caranya Tinggal Instal Aja PIP Install Pandas Profiling Gitu Samain Aja Nanti Saya Kasih Kaudingannya Di Oh Sorry Di GitHub Ada Kok Nah Ini Pandas Profiling Hasilnya Hampir Sama Kayak Pewet Cuma Lebih Effective Ini Lebih Effective Pandas Profiling Soalnya Kenapa Teman-teman Bisa Tahu Missing Value Berapa Kayak Gitu Lihat Dari Mana Ini Bentar Bentar An Overview Sebenarnya Bisa Diklik Si Atas Atas Cuma Ini Kayaknya Reconnect Ini Ada Overview Ada Variable Ya Kan Kemudian Ini Juga Teman-teman Bisa Lihat Ini Ada Missing Nol Min Nya Segini Rata-ratanya 0,82 Kemudian Minimum Segini Maksimum Segini Dan Ini Bisa Dilihat Tugersize Tuh Gitu Bisa Teman-teman Copy Tugel Detail Ini Hasilnya Berdasarkan Statistik Histogram Common Values Extreme Extreme Values Jadi teman-teman Bisa Enak Jauh Sudah Clear Tools Udah Cepet 2 Menit Udah Kelar Cuma Analisis Yang Lama Teman-teman Bisa Pakai Langsung Atau Kalau Teman-teman Pengen Belajar Analisis Atau Belajar Data Sains Lebih Lanjut Bisa Langsung Ke Bootcamp Kami Data Bangalor Oke Udah Dari Aku Itu Aja Barangkali Ada Pertanyaan Bener 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 Kayaknya Ntar Aku Kopiin Aja Kitab Kok Direct Direksi Gimana Teman-teman Ada pertanyaan Ini untuk Lihat Teman-teman Bisa Explore Sendirilah Ada Korelasi Dan lain-lain Banyak Enak Tinggal Pakai Doang Ada Pertanyaan Saya Lihat Di Gira Banyak Orang Pake Anaconda Yang Offline Sebenarnya Lebih Efektif Kita Maka Collab Atau Maka Offline Prosesinya Mana Lebih Cepat Kalau Laptop You Kentang Paham Kan Maksud Kentang Kalau Laptop You Kentang Pakainya Google Google Cloud Aja Tapi Laptop Ku Nggak Kentang Jadi Kalau You Laptop Kentang Pakai Google Cloud Aja Tapi Kalau Laptop Bagus Pakai Jupiter Lab Aja Cuma Karena Disini Kita Pakai Statement Web Binar Google Cloud Aja Kalau Teman-teman Nanya Mana Yang Lebih Cepat Sebenarnya Sama Ini kan RAM-nya 12GB RAM Laptop Saya Cuma 16 Gitu 12GB Kalau Mau Lebih Bagus 32 Atau 64 RAM-nya Ya Beli Yang Pro Berlangganan Gak Ada Pertanyaannya Kalau Lebih Cepat Ya Lebih Cepat Google Cloud Yang Pro Sebenarnya Tapi Ada Beberapa Kasus Ya Beberapa Cash Package Yang Ada Berapa Cash Package Itu Hanya Bisa Digunakan Di Jupiter Laptop Atau Jupiter Notebook Tetapi Tidak Bisa Digunakan Google Collab Gitu Tidak Bisa Digunakan Di Google Collab Gitu Sih Jawabannya Ada Pertanyaan Lagi Nengan Kemudian Yang Itu Kayak Pandas Kita Langsung Import Libra Sudah Kecil Collab Tapi Yang Kayak Pai Tadi Pai Pai Sama Profile Pandas Itu Kenapa Kita Instal Itu Memang Gak Ada Di Collab Nya Enggak Ada Di Jupiter Lab Pun Gak Ada Jadi Teman Teman Harus Instal Juga Di Terminal Karena Ini Baru Dibuat Juga Sama Pandas Profile Ada Pertanyaan Lagi Teman Teman Mau Tanya Gimana Tanya Pertanyaan Apa Apa Ini Pertanyaannya Sebentar Saya Jawab Kak Sering Ngalamin Apa Itu Aduh Setelah Kak Sering Ngalamin Human Error Enggak Pas Coding Data-data Seberapa Lama Kak Ngatasin Oke Sebenernya Kalau Misalnya Ngatasin Codingan Human Error Coding Ya Human Error Berdasarkan Coding Itu Sebenernya Kalau Saran Dari Saya Tips And Trick N Coding Pada Saat Di Atas Jam Sembilan Sembilan Malam Noding Di Atas Jam Sembilan Malam Kenapa Kalau Jam Sembilan Malam Teman-teman Fokusan Lebih Tajik Terima Luar Itu Nah Human Error Nanti Bakal Resolve Terpecahkan Cepat Daripada Teman Ngoding Pada Saat Pagi Sore Ata Siang Gitu Kalau Ditanya Berapa Lama Itu Balik Lagi Berdasarkan Jam Terbang Gak Bisa Nyamain Saya Sama Kalian Gitu Atau Kalian Sama Saya Gak Bisa Atau Mungkin Ada Yang Lebih Pro Daripada Saya Kemudian Dibandingin Lebih Pro Dengan Dia Saya Mas Data Sainsnya Baru 4 Tahun Ada Pertanyaan Lagi Teman Ada Pertanyaan Nih Fitri Bisa Dihitu Ya Gimana Ada Pertanyaan Nih Teman 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 Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Mungkin Kak Mau Nanya Boleh Iya Mungkin Ini Ternyanya Tidak Mengarah Ke Teknik Ini Teknik Tidak Tanya Cuma Mengalami Kakak Aja Kalau Di Job Teks Kakak Atau Dalam Dunia Kerja Kakak Kakak Ini Kerja Sendiri Enggak Buat Informasinya Ngolah Ngolah Begitu Atau Kakak Jadi Kakak Misalkan Kakak Ngolah Kakak Itu Ada Yang Ngebantuin Kalau Sekarang Salah Gitu Atau Kakak Sengiri Semuanya Terima kasih Sebenarnya tergantung Kalau teman-teman Jadi lead Teman-teman Semua yang Handle Tapi kalau Teman-teman Data science Biasa Itu kerjanya Tim Kalau saya Di Indo Saya Nge-lead Cuma Kalau di US Saya Tim biasa Tim biasa Kerja Berdasarkan Tim Karena Bukan Lead 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 Saya Sekarang Kerja Di Amazon Data science Amazon Sekarang Bulan-bulan Ini Berjarisan Ada Pertanyaan Lagi Nggak Teman-teman Saya Mau Nanya Mas Iya Monggo Tadi Saya Sempet Running Apa Ya Dua Collab Datanya Punya Saya Saya Coba Yang Pake Import Tip Yang PY Wait Terus Setelah Saya Install Ya Disitu Error Modul PYWD Has No Attribute PYWD Chart Nggak Ada Sudah Sudah Persis Kayak Gini Nggak Sudah Persis PIP Install PYWD Saya Kopi In Jadi Line 5 Nggak Errornya Disitu Errornya Ngomongnya Apa Gimana Ngomongnya No No Modul Ya No Modul Ya Nggak Sih Iya No Atribute Oke Itu No Attribute Itu Alasannya Itu Karena Ini Belum Di Install Belum Di Install PYWD Itu Alasannya Kalau Itu Bisa Dihapus Tanda Perintahnya Atau Langsung Aja PIP Install PYWD Gitu Tapi Kalau Udah Nulis Persis Seperti Yang Di Layar Itu Emang Instalnya Gitu Atau Di Sebelumnya Ada Apa Instal Ada Arus Yang Ada Ada Yang Gitu Ya Nggak Ada Nggak 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 Perintah Install PYWD Gitu Seru Perintah Install PYWD Gitu Aja Sih Itu Sudah Clear Gitu Doang Ya Gitu Aja Sih Paling Oh Ini Ini Nih Kak P Nya Besar Oh Oke Ya Itu Misalnya P Nya Besar Ya Karena Kenapa Python Itu Sifatnya Itu Case Sensitive Jadi Besar Kecilnya Itu Nge-effect Banyak Beda Sama Java Atau C Gitu Karena Python Bahasa Interpreter Dia Itu Kayak Manusia Translate Ada Pertanyaan Lagi Nggak Teman Teman Kira-kira Monggo Ditanyain Aja Teman Teman Yang Ingin Tanya Langsung On 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 Mau Nanya Kak Iya Monggo Ini kan IDE Saya Nanyanya Agak Nyamping Sedikit Apakah Di IDE Ini Ada Nanti Ada Proses Selanjutnya Sampai Ke Machine Learning Apakah IDE Ini Ada Sampai Batasnya Sampai Mana Baru Bisa Dipakai Untuk Machine Learning Tadi Saya Lihat Sampai Ke Kit Map Sampai Ke Grafik Grafik Tadi Kalau IDE Sampai Tahap Mana Oke Kalau IDE Dikatakan Bagus Ya Mungkin Kesimpulannya IDE Itu Dikatakan Bagus Apabila Mengikuti Rule Tag Tiga Tadi Statistik Destruktif Univariate Multivariate Itu Itu Sudah Paling Clear Sudah Paling Sering Semua Orang Menggunakan Itu Kemudian Setelah Itu IDE Sampai Tahap Mana Ya Tadi Sampai Tahap Apa Apa Ya Tadi Gue Lupa Kenapa Buka Email IDE Sampai Tahap Ini Sih Nih Kategori Plot Sampai Tahap Kategori Plot Itu Paling Akhir Paling Final Ikutin Aja Rule Ini Itu Sudah Aman Cara Aman Nanti Kalau Teman Tanya Analisi Lanjut Berdasarkan Pengetahuan Teman Teman Ada Pertanyaan Lagi Saya Mau Nanya Kan Saya Pemula Tidak Tau Data Sains Dari Awal Itu Mulanya Dari Mana Dari Ada Tahap Awal Yang Lagi Tahap Awalnya Bukan IDE Siapa Mas Dimas Tahap Awalnya Itu Namanya Business Understanding Eh Iya Namanya Business Understanding Pahaman Business Dulu Jadi Data Sains Itu Pekerjaan Dimana Sedikit Data Sedikit Tentang Bisnis Sedikit Tentang Statistik Sedikit Tentang Pemograman Sedikit Tentang Critical Thinking Sedikit Tentang Creativity Thinking Gitu Jadi Semuanya Sedikit Gak Semuanya Jebret Bahasanya Kalau Teman-teman Kuliah Di Teknik Industri Itu Teknik Ya Teknik Industri Tipis-tipis Teknik Industri Cuma Teknik Industri Yang Menuju Ke Statistikawan Gitu Mulai Dari Akumen Dari Ketajaman Bisnis Ya Itu Ada Misalkan Teknik Informatika Itu Dimulainya Dari Statistika Ya Ya Benar Benar Jumlah Statistika Ya Sebenarnya Pekerjaan Data Science Sebenarnya Sejujurnya Pekerjaan Data Science Itu Pekerjaan Teman-teman Statistika Seharusnya Tetapi Karena Statistikanya Sedikit Makanya Bisa Dicoba Sama Siapapun Kayak Gitu Kalau Teman-teman Statistika Masuk Ke Data Science Ya Biasa Aja Gitu Kenapa Ini Saya mau Tanya Tadi Kakak Sot Bilang Data Science Amazon Amazon Itu Kan Di US Apa Kakak Remote Ya Saya Data Science Di US Saya Remote Saya Enggak Ke US All out Sekarang remote Sekarang Pekerjaan Data Science Rata-rata Remote Sumpah Teman-teman Coba deh Startup Di Indonesia Pun Itu Semuanya WFH Dari Tahun 2020 Rata-rata Si Ijo Kotak Ijo Atau Si Burung Biru Itu Juga Sama Oke Oke Sekarang Mungkin Gak ada Pertanyaan Saya langsung Masuk Ke Ini Aja Visi Misi Data Bangalor Kalau Teman-teman Berminat Untuk Mengikuti Bootcamp Kami Kami Akan Bimbing Dari Teman-teman Dari Dasar Banget Ini Latar Belakang Data Bangalor Pertama Itu Era Tahun 2002 Tahun 2000 Itu Era Di mana Terjadinya Tsunami Data Jadi Dari Tahun 2000 Sampai Tahun Seterusnya Sampai Nanti Kita Meninggal Itu Bakal Terus-terusan Yang namanya Tsunami Data Kenapa Karena Tiap hari Kita Megang HP HP Itu Menghasilkan Data Gitu Ya kan Kemudian Visi Kami Pertama Ini Mencetak Sumber Daya Unggul Kompetitif Sama Handal Di bidang Full Stack Kemudian Benefit Yang Teman Teman Dapatkan Ketika Teman Teman Mengikuti Bootcamp Kami Pertama Up to Dead Kurikulum Jadi Teman Teman Tidak Usah Merasa Khawatir Kalau Kurikulum Kami Low Karena Kurikulum Kami Terus-terusan Update Kemudian Project Oriented Learning Ini Maksudnya Teman Teman Difokuskan Kepada Portfolio Supaya Teman Teman Gampang Diterima Kerja Kemudian Benefit Learning With Kemudian Harganya Murah Banget Avertable Price Kemudian High Quality Learning Sama Free Mentorship Sama Interactive Group Discussion Gitu Kami Juga Nyalurin Kerja Teman Teman Lulus Dari Bootcamp Kami Kemudian Teman Teman Dapat Sertifikasi Nah Sertifikasinya Itu Insya Allah Doain Aja Itu Atas Nama ITS Jadi Teman Teman Bisa Bahasanya Mungkin Teman Yang Pengen Kuliah Di ITS Ikut Data Pengelor Aja Udah Cukup Gitu Karena Sertifikasinya Sudah ITS Gitu Kemudian Role Pekerjaan Dari Data Science Setelah Teman Teman Lulus Dari Bootcamp Teman Teman Itu Bisa Kerja Jadi Data Science BI Statistika BD Data Engineer Image Processing NLP Sama ML Engineer Gitu Jadi Teman Teman Bisa Dapat Pekerjaan Ini Dengan Mudah Kenapa Karena Kami Mengajarkan Full Stack Nih Full Stack Maksudnya Apa Ini Teman Teman Diajarin Data Struktur Diajarin Data Science Tapi Yang Data Struktur Data Struktur Itu Apa Data Struktur Adalah Data Yang Biasa Lihat Di Excel Data Angka Nah Itu Data Struktur Nah Teman Diajarin Awal Business Akumen Ketajaman Bisnis Kemudian Diajarin SQL Diajarin Python Dari Dasar Sampai Intermediate Sampai Advanced Kemudian Diajarin Visualisasi Data Statistik Diajarin Machine Learning Diajarin How to Get Good Data Kemudian Diajarin Supervised Unsupervised Deep Learning Kita Ajarin Kemudian Application Machine Learning Deep Learning Gitu Kemudian Teman Teman Diajarin Natural Language Processing Ini Adalah Data Science Yang Bergerak Di Bidang Text Jadi Teman Teman Diajarin Gimana Caranya Ngolah Data Text Data Kata Atau Kalimat Kalau Di Bootcamp Lain Itu Nggak Ada Di Bootcamp Lain Cuma Ini Diajarin Ini Pun Nggak Selengkap Kita Kemudian Kami Pun Ngelengkap In NLP Sama Ngelengkap In Image Processing Jadi Teman Teman Diajarin Juga Nge Proses Data Gambar Gitu Udah Data Gambar Teman 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 Dapat Juga Proses Data Text Teman Teman Juga Dapat Ini Yang Lain Kalau Bootcamp Lain Nggak Selengkap Ini Kami Bisa Jamin Lecture Kami Ini Teman Bisa Lihat Kemudian Skema Bootcamp Kami Bootcamp Itu Sama 4 Bulan Bootcamp Full 14 Kali Ketemu Online Zoom Meeting Pada Hari Minggu Aja Kemudian Teman Teman Juga Dapat Free Class Soft Skill Jadi Teman Teman Diajarin Gimana Caranya Berbicara Di Depan Public Gimana Caranya Critical Thinking Teman Teman Supaya Oke Creativity Thinking Teman Teman Supaya Oke Gitu Kemudian Teman Teman Juga Dapat Free Class Competition Cash Gitu Jadi Teman Teman Artinya Nggak Cuma 14 Kali Ketemu Bahkan Bisa Lebih Bahkan Bisa Sampai 20 Teman 20 Kali Pertemuan Gitu Kemudian Ini Kan Ada Live Session Zoom Pada Hari Minggu Kemudian Teman Teman Juga Dikasih Video Video Rekam Pembelajaran Yang Sudah Dibuat Berdasarkan Kulikulum Yang Sudah Kami Bentuk Gitu Kemudian Teman Teman Juga Diwajibkan Untuk Mengerjakan Taks Atau Tugas Mingguan Sama Ngerjain Projek Akhir Jadi Disini Makanya Kami Empat Bulan Teman Tidak Gembleng Gitu Benar Benar Di Asah Gitu Supaya Teman Menjadi Produk Competition Cash Atau Skill Teman Teman Yang Dimiliki Ini Image Purchasing NLP Dan Data Science Structure Gitu Ini Kalau Dibuatkan Book Lainnya Yang Perlu Teman Teman Gajah Bawai Harganya Itu 25 Jutaan Kalau Dibuatkan Book Lainnya Ada Yang Namanya H H S Atau R Gitu Nah Itu Dia Juga Harganya Mahal Mahal Disini Kami Harga 7,5 Juta Cuma Untuk Sesi Sekarang Untuk Teman Teman Yang Mengikuti Webinar Sekarang Itu Kami Kasih Harganya Cukup 2.500.000 2.500.000 Teman Teman Sudah Bisa Mengikuti Bootcamp Selengkap Ini Gitu Cuma 2.500.000 Setiap Bulan Apakah Boleh Dicicil Boleh Banget Dicicil Setiap Bulan 500.000 Udah 500.000 Cukup Kalau Teman Bandingin Atau Compare Terhadap Bootcamp Yang Lainnya Cicilan Bootcamp Pada Lainnya Itu Paling Minimum Boleh Teman Cek Atau Boleh Teman Teman Iseng Iseng Ke Bootcamp Yang Lain Harganya Itu 1,3 Itu Paling Minimum Yang Saya Temuin Sedang Tidak Dari 500.000 Tidak Bisa Ikut Bootcamp Kami 500.000 Per Bulan Cicilannya Harganya 2,5 juta Untuk Yang Ikut Bootcamp Ini Aja Itu Harga Promo Dari Kami Kalau Teman Berminat Boleh Teman Teman Chat Kak Yovani Sebagai Administrasi Biar Diurus Sama Dia Kayak Gitu Kayak Gitu Sih Dari Aku Mungkin Barangkali Teman Ada Pertanyaan Any Question Kalau Tidak Ada Bisa Langsung Ditutup Aja Mbak Mas M Kak Fitri Sorry Oke Itu Mungkin Ini Sorry Ada Pertanyaan Kalau Pekerjaan Data Sains Ada Yang Freelance Ada Jawabannya Ada Ya Nah Itu Diakhiri Aja Ya Bentar Barangkali Teman Ada 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 Pertanyaan Gani Mengenai Bootcamp Atau Mengenai Learning Saya Sampaikan Maksudnya Bisa 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 Mungkin Teman Teman Yang Mau Bertanya Silahkan On Mic Mungkin Ya Biar Langsung Dijawab Oleh Mulai Kapan Bootcamp Tanggal 5 September Kita Mulai Bootcamp Yang Kedua Bet 2 Bet 1 Sudah Mulai Kemarin Untuk Bootcamp 14 Kali Pertemuan Sebenarnya 14 Kali Ketemuan Kak Kure Sihab Ini Saudaranya Itu Ya Siapa Yang Punya Narasi Oke Sebenarnya Enggak 14 Kali Ketemukan Kure Sihab Sebenarnya Lebih Kenapa Saya Ngomong Lebih Karena Disini Ada Tulisan Teman Teman Itu Dapat Free Class Soft Skill Sama Free Competition Cash Competition Cash Ini yang Digunakan Buat Teman Teman Terjun Dunia Jadi Diukutin Lomba Kalau Teman Teman Masuk 10 Besar Otomatis Teman Ada Value Yang Bisa Dipamer Di CV Itu Nanti Kami Bimbing Tetap Ini Gratis Setelah Lulus Dari Bootcamp Tapi Kok Saya Direksi Ada Ada Pertanyaan Enggak Lagi Oh iya Bentar Maaf Aku Mau ingatkan Ketemuan Teman Semua Untuk Ngisi Link Absen Yang Ada Di Grup Ya Feedback Yang Ada Di Grup Sebentar Aku Tulis Tulang Teman Teman Dijamin Nggak Nyesel Ikutin Bootcamp Ini Harga 2 Juta Setengah Bisa Cicil 500 Ribu Kemudian Teman Teman Bisa Ya Ada Ada Certif Ya Ada Certif Ya Pasti Certif Itu Masih Kita Lobby Lobby Sama Pihak Kampus ITS Jadi Teman Teman Dapat Nama Atas Nama ITS Kampus Gitu Boleh Teman Tanya Atau Apa Tentang Bootcamp Atau Tentang Learning Yang saya Kasih Tahu Coba deh Kalau teman Teman Nggak Percaya Bisa Compare Kau Tempat Yang Lain Harganya Memang Di Atas Rata 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 7,5 Atau Paling Murah Saya Nemuin 6,4 Paling Murah Dan Itu Cicilannya Per Bulan Satuan Satu Jutaan Dan Dikami 500 Ribu Cukup Kenapa Soalnya Tujuan Kami Bukan Ini Tujuan Kami Yang Paling Penting Nomor Tiga Membantu Persiapan Jinjang Karir Gemilang Bagi Tiap Peserta Melalui Kegiatan Mentoring Serta Perluasan Relasi Baik Dengan Data Sainis Lokal Maupun Internasional Gitu Kan Yang Paling Penting Sekarang Relasi Mau Tanya Project Yang Ada Di Getup Ada Yang Menggunakan PWS Ada Kok File Getup Nggak Bisa Dibuka Bisa Kak Nggak Mungkin File Getup Bisa Dibuka Kak Untuk Menjadi Dua Setengah Juta Dan Join Gimana Caranya Itu Chat Aja Sama Kak Yovani Mas Bangun Cuciptok Chat Aja Sama Dia Nanti Dikasih Alur Administrasinya Kak Itu Dibantu Penyaluran Kerja Kemana Aja Kak Ya Itu Dibantu Penyaluran Kerja Bukan Pertanyaannya Kemana Aja Tapi Pertanyaannya Visi kami Pertama Adalah Untuk Ngebentuk Teman-teman Dulu Ngebentuk Teman-teman Sebagus Mungkin Setajam Mungkin Setelah Itu Baru Teman-teman Dipromosikan Ke Hiring Partner Data Pengalur Sendiri Kayak Gitu Kalau Dibilang Kemana Aja Ya Bisa Kemana Aja Bahkan Ketokpet Juga Bisa Karena Kan Kami Juga Ada Pengajar Tokpet Jadi Bisa Bahasanya Relasi Relasian Oke Ada pertanyaan Enggak Kalau Enggak ada Ditutup Aja Kayaknya Sudah cukup Sudah cukup Kayaknya Kak Fitri Oke Mungkin Untuk Teman-teman Yang Masih Mau Bertanya Tentang Bootcamp Dan Lain-lain Bisa Chat Langsung Ke Instagram Data Andes Perbangalor Ya Atau Kak Yovani Itu Paling Penting Paling Enak Kak Yovani Aja Langsung Chat Oke Oke Terima kasih Kak Fahri Aku Akhiri Teman-teman Jangan lupa Isi Link Chat Sorry Jangan lupa Isi link Absen Yang ada Di chat Kolom chat Dan juga Teman-teman Aku mau Ingatin Sekali lagi Untuk Teman-teman Semua Di akhir Sesi Kita ada Hadiah 300.000 Untuk Empat Orang Pemenang Caranya Adalah Kalian Memfoto Diri Kalian Atau Menscreenshot Kalian Sedang Mengikuti Webinar Kami Upload Di Instastory Lalu Tag Instagram At Data Andes Perbangalor Oke Terima Kasih Oke Teman-teman Sebelum Sebelum Diakhiri Kita Ada Sesi Dokumentasi On Cam dulu Semuanya Foto Foto Dulu Sudah Lama Kita Gak Foto Semuanya On Cam Dulu Ayo On Cam Dulu Teman-teman Ya Sama-sama On Cam Dulu Kita Foto Gimana Kayo Fani Oke Aku Hitung Satu Dua Tiga Bentar Slide Kedua Satu Dua Tiga Ya Slide Ketiga Tunggu Satu Lagi Satu Dua Tiga Oke Thank you Oke Terima kasih Banyak Teman-teman Atas joinnya Terima kasih Oke Sama Terima kasih Kailmunya Jangan lupa ikut besok SKL Terima kasih Kailmunya Aku Akhiri Webinar hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum